Pendekar wanita penyebar bunga jilid 4. Mucintong adalah seorang yang tangannya terbuka dan suka bergaul. Seluruh tahun, tidak hentinya kawan-kawan dalam kalangan Kangou datang berkunjung untuk meminta bantuan ini atau itu, yang sedapat mungkin selalu diluluskannya. Itulah sebabnya kenapa ia sudah dijuluki nama si naga emas kecil, dalam artian bahwa seekor naga selalu menyemburkan hujan untuk menolong umat manusia. Si pemuda baju putih, yang juga sudah pernah mendengar nama Mucintong, lantas saja berkata, Jika itu benar surat undangan Mucintong, apa mungkin ada permainan gila? Ada hal yang tidak dimengerti oleh saudara. Hoan Eng menerangkan, Mucintong tentu saja tak mungkin main gila. Akan tetapi, selalu terdapat kemungkinan, bahwa orang lain, dengan menggunakan nama Mucintong, yang mengirim surat undangan ini. Maka itu, untuk berjaga-jaga, aku sudah membukanya dengan timpukan belati. Jika orang mau main gila, dalam kotak ia tentu akan menyembunyikan senjata rahasia, yang begitu kotaknya terbuka, akan menyambar. Sesudah mendapat kenyataan, bahwa kotak itu tidak terisi senjata rahasia, barulah aku berani mengatakan, undangan itu adalah tulen. Mendengar keterangan itu, si pemuda jadi merasa sangat kagum akan hati-hatinya Hoan Eng. Masih ada satu hal yang menyurigakan. Kata pula Hoan Eng. Apa? Tanya pemuda itu. Dari sini kebuka Ahung masih ada 180 li. Hoan Eng menerangkan. Dalam undangannya, ia minta kita menghadiri perjamuan pada malam ini. Kera bagaimana ia mengetahui kita mempunyai dua ekor kuda bagus. Laut E, kudamu, seekor kuda mustika, sehari berlari seribu li, masih belum mengherankan. Tapi bagi kuda biasa, sehari 180 li adalah tugas yang hampir tak mungkin dilakukan. Si pemuda baju putih tertawa. Jika surat undangan itu tak palsu, apakah mungkin tanpa sebab si Yau Kim Leong ingin mencelakakan kita? Katanya sembari tertawa. Hoan To'ako, berhati-hati memang baik sekali, tapi janganlah keterlaluan seperti kau. Hayolah, kita berangkat. Walaupun kuda yang dibeli binatang sembarangan, larinya cepat dan ulet sekali. Sesudah lari sehari, sebelum matahari menyelam ke barat, mereka sudah berada di depan Bu Keahung. Dalam jarak tiga li dari gedung Bu Cintong, Hoan Eng dan si pemuda sudah turun dari kudanya dan meneruskan perjalanan sambil menuntun tunggangan masing-masing. Itulah peraturan Kang Ou untuk mengunjukkan hormat kepada tuan rumah. Sepanjang jalan mereka bertemu dengan banyak sekali orang yang semua berjalan menuntun tunggangannya, Hoan Eng menjadi haran. Dilihat tanda-tandanya, Bu Cintong akan mengadakan pesta besar. Di antara orang-orang itu terdapat juga. Si saudagar dengan siapa mereka pernah bertemu di atas puncak Taisan, orang yang dipanggil Goan Jing, si To'o Su dan kedua pengemis yang pernah cocok dengan pelayan hotel. Si pemuda menggerendeng. S.S.T. Bentak Hoan Eng dengan suara perlahan. Bersikaplah secara tenang. Si baju putih melirik, dari paras mukanya seperti juga ia mau mengatakan, masakan soal begitu saja ia tidak mengerti. Orang-orang itu pun terus berjalan tanpa menengok ke jurusan Bu Keahung. Begitu tiba di Bu Keahung, Hoan Eng dan si pemuda disambut beberapa penyambut yang lantas mengantar mereka ke taman bunga yang sangat luas, di mana sudah diatur beberapa puluh meja perjamuan. Di tengah-tengah taman tersebut terdapat lapangan untuk berlatih silat dan di kedua sisi lapangan itu berdiri rak-rak senjata. Hoan Eng dan si pemuda diantar ke sebuah meja yang letaknya di sebelah timur. Mereka tak mengenal tamu-tamu lain yang sedang kasak kusuk saling menanya, karena apa Bu Cintong mengadakan perjamuan besar. Media mereka terpisah jauh dari meja tuan rumah dan rupanya mereka dianggap sebagai tamu biasa saja yang boleh ditempatkan di sembarang tempat. Duduk belum lama, perjamuan segera dimulai. Seorang tua yang jenggotnya bercabang tiga dan berusia kurang lebih 60 tahun berbangkit dan berkata sambil memberi hormat kepada hadirin. Terlebih dulu aku hanturkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberi muka kepada aku si tua. Dalam mengirimkan Eng Hyong Tiap, surat undangan untuk orang gagah, kali ini, kecuali Go An Hem Tiang Lo O yang tidak bisa datang lantaran mempunyai urusan penting lain, Liu Teng Nem Su Ho yang sedang sakit dan Hon Kang To O Tiang yang belum kembali dari O O Lam, yang lainnya semua sudah sudi datang berkunjung. Dengan demikian, pertemuan kita ini dapat dikatakan pertemuan besar para orang gagah di lima provinsi utara. Sebagai pernyataan terima kasih kepada saudara-saudara, terlebih dulu aku minta kalian mengeringkan tiga cawan arak. Ho An Eng terkejut. Mengirim Meng Hyong Tiap bukannya urusan kecil. Mucintong yang sudah berusia lanjut, sudah lama mengundurkan diri dari segala urusan Kang O. Apakah sekarang ia mempunyai maksud tertentu yang sangat besar? Sesudah semua tamunya minum tiga cawan arak. Mucintong segera meneruskan pedatonya dengan suara nyaring. Saudara-saudara yang hadir di sini adalah sahabat-sahabat kekal. Dengan tak malu-malu aku mengakui, bahwa di waktu muda, aku pernah berusaha tanpa modal. Pada waktu belakangan ini, dengan merasa sangat menyesal, aku mendengar di antara jago-jago banyak yang bertengkar. Inilah satu kejadian yang tidak baik. Menurut pendapatku, tanpa kepala seekor ular tak dapat berjalan. Itulah sebabnya mengapa aku sudah mengundang para orang gagah datang ke sini dengan tujuan untuk mengangkat Toa Lyong Tau 1, pemimpin, yang perintahnya harus ditaati oleh kita beramai. Jika ini dapat tercapai, pertama, kita boleh tidak usah bertengkar lagi, kedua, kita boleh tidak usah takut lagi kepada tentara negeri, dan ketiga, kita dapat melindungi daerah sendiri, jika ada serangan dari luar. Sebagaimana saudara-saudara mengetahui, ancaman negeri Watshu belum dapat disingkirkan, sedang di sebelah utara timur, suku Liet Chin juga katanya sudah bersiap-siap untuk menggerayang ke wilayah Tionggoan. Sekianlah adanya usulku yang aku harap suka dipertimbangkan oleh saudara-saudara sekalian. Tujuh-delapan bagian dari para tamu adalah orang-orang lioklim, rimba hijau, perampok, yang lainnya terdiri dari jago-jago rimba persilatan yang berusaha secara jujur dan beberapa orang kepala polisi. Pidato Tuan Rumah telah mendapat macam-macam sambutan. Ada yang berteriak menyatakan persetujuannya, ada yang bisik-bisik dengan kawan-kawannya dan ada pula yang tidak mengeluarkan suara. Mucintong menyapu semua tamunya dengan matanya dan kemudian mengetok meja, sehingga suara ribut lantas berhenti. Saudara-saudara. Ia meneruskan pidatonya. Walaupun kita sudah mengadakan perserikatan dan mempunyai pemimpin, akan tetapi, sesudah masuk dalam perserikatan, sahabat-sahabat dari Jalanan Putih, bukan perampok, dapat meneruskan usahanya sendiri dengan leluasa dan mereka hanya diminta jangan menyusahkan kawan-kawan kalangan lioklim, seperti air sumur. Jangan mengganggu air sungai. Jika muncul urusan, semua pihak harus berdamai dengan pemimpin kita yang akan menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Mendengar keterangan itu, beberapa kepala polisi yang kenamaan lantas saja merasa setuju. Dengan adanya peraturan begitu, jika di belakang hari terjadi perampokan dan pembesar atasan memperintah mereka untuk mengambil pulang barang-barang rampokan itu, mereka jadi tak usah turun tangan sendiri dengan mati-matian. Harus diketahui, bahwa biarpun kepala-kepala polisi itu harus mempunyai ilmu silat sangat tinggi, akan tetapi, biar bagaimanapun juga, mereka harus mempunyai hubungan dengan pentolan-pentolan kalangan rimba hijau, supaya, jika kejepit, mereka masih bisa meminta pertolongan dari pentolan-pentolan itu. Dengan demikian, usul Bucintong untuk mengangkat Toa Lyong Tau yang akan mengurus segala sengkita, pada hakikatnya sangat menguntungkan kepala-kepala polisi itu. Maka itu, mereka lantas saja mengangkat tangan dan memberi persetujuan. Bu Lo Ohung Chu. Seru seorang. Kalau begitu, biarlah kedudukan Toa Lyong Tau diduduki Lo Ohung Chu sendiri. Bucintong tertawa seraya berkata, Sudah 20 tahun, aku si tua menutup pintu dan menyimpan golok. Mana aku mempunyai napsu lagi untuk tampil ke muka. Sekarang ini aku hendak mengusulkan seorang yang rasanya cukup cakap untuk menduduki kursi Toa Lyong Tau. Pitlau Te. Harapkah suka bangun untuk berkenalan dengan para orang gagah. Begitu mendengar perkataan Bucintong, semua orang segera mengulurkan loher untuk melihat siapa adanya orang itu yang dipujikan tuan rumah. Di lain saat, seorang pemuda yang duduk di samping tuan rumah berdiri. Ia berbadan tinggi besar, alisnya tebal, matanya besar, berwoknya pendek dan kaku, sedang usianya belum cukup 30 tahun. Dengan matanya yang tajam, ia menyapu para hadirin. Banyak orang merasa terkejut dan heran, oleh karena mereka tidak mengetahui siapa adanya pemuda itu. Antara mereka, adalah Hoan Eng yang paling besar rasa kagetnya, lantaran, dilihat dari potongan badan dan gerak geriknya, pemuda itu bukan lain daripada si penjahat bertopeng. Saudara-saudara. Demikian Bucintong berkata pula. Meskipun belum cukup 2 tahun Pitlau Te menerjunkan diri ke dalam kalangan Liu Kelim, namanya sudah cukup menggetarkan dan sudah melakukan beberapa pekerjaan yang mengejutkan. Dengan seorang diri, ia pernah merubuhkan Loks Kosam Leong, 3 naga dari Loho, tanpa berkawan. Ia pernah menggulingkan Han Hung Ji Ho, Han dan Hung, 2 macan, dengan sebelah tangan. Ia pernah menyambut 12 golok terbang Cong Piao Tau, pemimpin, Chin Wye Piao Kiok dan ia juga pernah merampas emas intan Raja Muda Seng Chinong yang berharga 20 laksatahil perat. Akan tetapi, dalam melakukan pekerjaannya, Pitlau Te selalu sungkan memperlihatkan mukanya dan di kalangan pembesar negeri, ia hanya dikenal sebagai si perampok bertopeng. Keterangan Bucintong disambut dengan suara kaget dan heran oleh para hadirin. Dalam rimba persilatan, si penjahat bertopeng sudah sangat tersohor, tapi hanya berapa gelintir orang saja yang pernah melihat mukanya. Saudara-saudara, Mucintong melanjutkan keterangannya. Paling belakang, Pitlau Te kembali sudah melakukan dua pekerjaan yang benar-benar hebat. Pertama, ia sudah merampas uang negara yang besarnya 30 laksa, sehingga Kean Kie, si manusia busuk dari rimba persilatan yang sudah kaya raya, jadi kerupukan. Ho An Eng berdebar hatinya. Mendengar adik angkatnya dinamakan manusia busuk yang kaya raya, mukanya menjadi panas lantaran malu. Sesudah berdiam beberapa saat, Bucintong berkata pula, pekerjaannya yang kedua adalah pekerjaan yang terlebih hebat lagi. Sebagaimana kalian mengetahui, Iek Yam adalah tihang negara yang putih bersih. Sungguh menyedihkan, beliau sudah dibunuh mati oleh Kaisar Bebodoran, sehingga semua orang gagah di kolong langit jadi mendidih darahnya. Belum lama berselang, Pitlau Teh sudah mengaduk di ibu kota dan dengan beruntun sudah membinasakan tujuh Yesu, pengawal, istana Kaisar. Meskipun tidak berhasil menolong Iek Yam, ia sudah dapat merampas kepala menteri berjasa itu, sehingga beliau dapat dikubur dengan anggauta badan lengkap. Menurut pendapatku, pekerjaan itu saja sudah cukup berharga untuk kita mengangkat ia sebagai Toa Lyong Tau. Hoan Eng melirik dan melihat si pemuda baju putih berubah paras mukanya, sedang tangan kanannya menyekal gagang pedang. Hian Tue, adik, jangan terburu nafsu. Ia berbisik. Dengarkan dulu apa yang dikatakannya. Baik juga, waktu itu semua orang sedang bersorak-sorai, sehingga tidak ada yang memperhatikan mereka. Si pemuda melepaskan tangannya, tapi kedua matanya masih terus mengawasi orang sipit itu tanpa berkesip. Sifat kebocahan yang biasanya terdapat dalam sikapnya, mendadak lenyap. Melihat laga lagu pemuda itu, Hoan Eng jadi merasa heran sekali. Si baju putih agaknya sangat bernaps untuk mengambil pulang kepala Ie Kiam. Tujuan mencari si penjahat bertopeng kelihatannya adalah untuk mencari tahu maksud pencurian kepala itu. Ada hubungan apakah antara si baju putih dan Ie Kiam? Pertanyaan itu tak dapat dijawab Hoan Eng. Sementara itu, Bu Cintong sudah berkata pula, Meskipun Pitlau Pei belum lama menerjunkan diri ke dalam kalangan rimba hijau, akan tetapi, ia bukan seorang yang tidak mempunyai asal-usul besar. Aku merasa, saudara-saudara yang hadir di sini tentunya sudah pernah mendengar nama ayahnya. Siapa? Siapa? Demikian terdengar teriakan dari segala peloksok. 30 tahun berselang, ayahnya adalah seorang yang kenamaan dalam dunia Kangou, kata Bu Cintong. Ciam Puei itu bukan lain daripada Chin Samkai, menggetarkan tiga benua, Pitzu Hoan. Sekarang ia mewarisi kedudukan ayahnya sebagai Pangcu dari Kaipang, Partai Pengemis, di Utara Barat dan ia pun menjadi adik angkat Chusan Bin, Kim Too Xiao Chucu di luar kota Ganbun Kuan. Namanya adalah Pit Heng Tian. Mendengar itu, biji metesi baju putih bergerak dua kali dan paras mukanya luar biasa. Hoan yang jadi tambah bersangsi. Kau kenal ia? Tanyanya. pemuda itu yang sedang memusatkan perhatiannya kepada Pit Heng Tian, menyahut secara menyimpang. Hektometer. Kalau begitu, dia putra Chin Sam Kai? Kenapa dia tidak menjadi padri? Kenapa dia kesudian menjadi Toa Lyong Toa? Harus diketahui, bahwa menurut peraturan keluarga Pitzu Hoan, setiap anak lelaki yang sudah dewasa harus menjadi pengemis untuk sepuluh tahun lamanya, kemudian menjadi Ho Heng Tian untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu, baru ia dapat memelihara rambut, menikah dan berusaha seperti orang biasa. Jika Pit Heng Tian mentaati peraturan keluarga itu, dalam usianya kira-kira belum cukup tiga puluh tahun, semestinya ia tengah menjalankan tugas sebagai padri. Hoan Eng merasa sangat heran. Si baju putih yang belum mengenal seluk-beluk kalangan Kang O, agaknya banyak mengetahui asal-usul banyak orang ternama. Meskipun Pit Tsu Hoan sudah meninggal dunia lama berselang, namanya masih cemerlang. Baru saja Bu Chin Tong memperkenalkan jagonya itu, seluruh ruangan lantas saja menjadi ramai dengan suara orang yang masing-masing berunding dengan kawan-kawannya. Semua orang gagah yang berada di situ sangat mengagumi Chin Sam Kai, akan tetapi terhadap putranya yang baru saja dia tahun tampil ke muka, mereka belum merasa taluk, meskipun pemuda itu pernah melakukan beberapa pekerjaan yang menggemparkan. Orang-orang Liwok Lim yang masing-masing menganggap dirinya jagoan, tak gampang-gampang mau bertekuk lutut. Pikir Hoan Eng. Dilihat begini, Pit Heng Tian rasanya harus lebih dulu membuktikan kepandainya. Pit Heng Tian menyapu semua orang itu dengan matanya yang angkar bagaikan matuh harimau. sebagaimana saudara-saudara mengetahui, waktu ini dunia sudah mulai kalut. Katanya dengan suara nyaring. Dikatakan orang, dalam zaman begitu, Eng Hiong hidup menderita, yang hidup mewah kebanyakan adalah manusia-manusia rendah. Jika kita sekarang mengharapkan tangan Kaiser untuk membereskan negara, adalah seperti mengharapkan embun tengah hari. Maka itu, usul Bulo Hong untuk mengangkat seorang pemimpin rimba hijau adalah usul yang harus diselesaikan secara lekas. Akan tetapi, penunjukkan supaya aku menjadi Toa Lyong tahu benar-benar merupakan kejadian yang dapat ditertawakan orang. Bukankah di tempat ini terdapat banyak sekali orang yang lebih tepat? Baru habis ya mengucapkan perkataannya, di seluruh taman lantas saja terdengar teriakan banyak orang berlomba-lomba mengutarakan pendapatnya. Kenapa Pit Lao Te berlaku begitu sungkan? Kata Bu Cintong. Sedari dulu, Eng Hiong muncul daripada kalangan orang-orang muda. Seru seorang lain. Kedudukan Toa Lyong tahu memang pantas ditempati Pit Chau Chau. Siapa lagi yang berani merampas suang yang tanya seorang. Apakah orang lain berani mengacau di ibu kota? Benar sekali perkataan Bula Oh Hung Chau bahwa dua pekerjaan itu saja sudah mencukupi syarat untuk menjadi pemimpin kita. Kedudukan Toa Lyong tahu bukan usia pentingnya. Teriak seorang yang duduk pada meja sebelah belakang. Meskipun ia gagah, pengalamannya dalam merimba hijau masih agak kurang. Siapa merasa tak puas, boleh main-main sedikit dengan aku. Teriak orang lain yang rupanya menjadi penunjang Pit Heng Tiba-tiba, dari antara orang banyak meloncat keluar seorang yang lantas saja berkata sembari tertawa ha-ha-ha-hai-hai. Siapa yang berhak menjadi Toa Lyong tahu, bagiku bukan soal penting. Tapi Xiao Pei adalah seorang pedagang. Sebelum rela menjadi pegawai toko, Xiao Pei harus mengetahui dulu berapa besar modal Seng Majikan. Ho An Eng mengawasi. Orang itu ternyata adalah si saudagar dengan siapa ia pernah bertemu di atas gunung Taisan. Baru selesai si saudagar berbicara, seorang lain sudah meloncat keluar. Harta orang tidak boleh sebarang dipertunjukkan di depan orang banyak. Kata orang itu, orang yang bermodal besar, mana mau membeber hartanya di hadapan mu. Aku si pengemis hanya mempunyai dua tang hie, uang tembaga, yang hanya cukup untuk membeli fia bakar atau bubur dingin. Maukah kau menengok hartaku itu? Orang ini ternyata adalah salah seorang pengemis yang kemarin membuat ribut di rumah penginapan. Jawabannya yang diucapkan secara lucu, sudah membuat semua orang tertawa bergelak-gelak. Baiklah, kata si saudagar dengan suara mendengkol. Tapi, apakah dua tang hie itu cukup untuk melayani tamu? Sehabis berkata begitu, ia segera mengeluarkan senjatanya. Senjata itu berwarna kuning dengan sinar berkilauan. Banyak orang terkejut karena senjata tersebut adalah sebuah suifua, alat hitung Tionghoa, yang dibuat dari emas murni. Ah, kenapa dia tampil ke muka? Kata seorang yang duduk berdekatan dengan Hoan Eng. Siapa? Tanya si baju putih. Siowko, saudara kecil, kau masih berusia sangat muda, tidak mengherankan jika kau tidak mengenal ia. Kata orang itu. Seperti Bu Hung Chu, ia pernah menjadi perampok. Sesudah melakukan beberapa pekerjaan besar, tiba-tiba ia cuci tangan dan lalu berusaha merampok, dia pandai, berdagang, dia lebih pandai lagi. Belum cukup 10 tahun, hartanya sudah hitung ratusan laksa. Tia Koan dan Tia Hu semua mempunyai hubungan yang sangat baik dengan ia. Yang tahu ia pernah menjadi perampok hanya beberapa orang dan sekarang, semua orang menyebut ia Cian Pek Ban, si kaya raya dengan harta ratusan laksa. Jika siowko mau tahu namanya, ia adalah Cian Tong Hei. Sungguh heran. Seorang lain menyeletuk. Dia begitu kaya, tetapi tak mau duduk di anggir rumah. Guna apa di sini? Si baju putih melirik kepada Ho An Eng dan bersenyum simpul. Diam-diam Ho An Eng merasa jengah, oleh karena, dengan segala pengalamannya, ia masih tidak dapat mengenali seorang seperti Cian Tong Hei. Siapakah pengemis itu? Tanya lagi si pemuda. Dia adalah Hu Pang Chu, wakil pemimpin partai pengemis, namanya Pitian Kiong. Jawab orang tadi. A adalah keponakan jauh Pit Su Ho An. Nama orang itu menarik sekali. Kata si baju putih sembari bersenyum. Tak ingin miskin, Putian Kiong, benar-benar menjadi miskin. Senjata si pengemis adalah sebatang tongkat bambu yang agaknya biasa digunakan untuk mengebah anjing, jika ia sedang mengemis. Senjata kedua lawan itu berbeda bagaikan langit dan bumi, yang satu mewah luar biasa, yang lain memperlihatkan kemiskinan yang sangat begitu berhadapan, tanpa bicara lagi, mereka lantas saja bertempur. Dengan senjatanya yang aneh, Cian Tong He mempunyai pukulan-pukulan yang aneh pula dan Suifo A itu terutama digunakan untuk merebut senjata musuh. Di lain pihak, tongkat Pitian Kiong Licin luar biasa dan selalu melejit setiap kali akan dikunci. Senjata lawan sesudah lewat kurang lebih 30 jurus, Cian Tong He mendadak menghantam ke depan sehingga biji-biji Suifo A mengeluarkan suara kerotakan. Ha! Berapa besar jumlah duit baumu? Pitian Kiong mengejek. Dengan sekali memukul dan sekali menarik, Cian Tong He coba merebut tongkat si pengemis. Mendadak dengan suara krok, Pitian Kiong menyemburkan riaknya. Cian Tong He sekarang bukan Cian Tong He dulu, waktu masih berkelana dalam dunia kangau dan tak takut akan segala kotoran. Khawatir badannya kesambar riak, buru-buru ia menarik pulang senjatanya dan berkelit ke samping. Pitian Kiong menyabet dan dengan bunyi terang, Suifo A itu kena terpukul. Si saudagar membalik tangannya untuk merebut senjata musuh, tapi si pengemis kembali menyemburkan riaknya, sehingga ia terpaksa berkelit lagi. Sesudah memperhatikan jalan pertempuran si baju putih dan Hoan yang mengetahui bahwa dalam ilmu silat, si saudagar lebih unggul, tapi dalam tenaga, ia kalah dari lawannya. Selama kurang lebih 30 jurus, Pitian Kiong mempertahankan diri dengan mengandalkan riaknya, sehingga Cian Tong He semakin lama jadi semakin gusar. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, ketika Pitian Kiong menghantam dengan tongkatnya, Cian Tong He mendadak menggetarkan suifuanya dan entah dengan gerakan apa, dua biji alat hitung itu tiba-tiba menyambar. Berbareng dengan itu, si pengemis mengeluarkan teriakan kesakitan dan jatuh berlutut di atas tanah. Ternyata jalan darah di kedua lututnya telah disambar biji-biji suifu itu. Kau menyerah? Tanya Cian Tong He sembari tertawa. Ia maju setindak sambil mengangkat sebelah kakinya sebagai akan menendang dan kemudian niat memungut dua biji suifu itu yang terbuat dari emas murni. Mendadak Pitian Kiong loncat bangun, tangan kirinya memungut dua biji emas itu, sedang tangan kanannya menyekal tongkat, dan dengan terpincang-pincang, ia kembali ke mejanya. Hahaha! Ia tertawa terbahak-bahak. Dalam dunia ini banyak sekali orang yang berlutut di hadapan memandang muka emas, aku sudah berlutut di hadapanmu. Baru saja ia berkata begitu, dari antara meja-meja perjamuan sekonyong-konyong meloncat keluar seorang toosu, imam, yang mengenakan jubah pertapaan kuning. Dengan gerakan gesit, lebih gesit daripada Pitian Kiong, ia meloncat ke dalam gelanggang. Hoan to'ako, lihatlah! Bisik si baju putih. Dia adalah toosu bau itu, yang kemarin menginap di hotel. Tian Tong Hei agak terkejut, ia melintangkan senjatanya di depan dada dan berkata, Ah! Apakah Hian Eng To'o Tiang juga mau turut serta dalam keramaian? Disebutkannya nama itu sudah mengejutkan banyak orang. Hian Eng To'o Jin adalah kepala kuil siang cengkoan di provinsi Soatang. Menurut kata orang, ia mempunyai silat yang luar biasa tingginya dan sampai sebegitu jauh, ia belum pernah berkelana dalam dunia Kang Ou, sehingga tampilnya ke dalam gelanggang pertempuran, sudah mengherankan sangat banyak orang. Hian Eng To'o Jin mendungak dan tertawa besar. kedatangan pintu di sini adalah untuk minta sedekah. Katanya dengan suara tawar. Di antara begini banyak orang, Lau Kolah yang terhitung paling beruang. Maka itu, sudah sepantasnya jika aku memohon sedikit dharma dari kau. Bagus! Bagus! Kata Chian Tong Hei. Apakah To'o Ti yang perlu uang perak? Lau Ko adalah seorang gagah yang tangannya terbuka. Sahut Hian Eng Aku tak perlu uang perak, yang kubutuhkan adalah emas. Lau Ko pun tak usah berabe pulang untuk mengambil emas. Biji-biji emas dari Suifo itu sudah mencukupi keperluanku. Chian Tong Hei mendongkol bukan main, ia senyum tawar seraya berkata. Jika begitu, biarlah To'o Ti yang mengambil sendiri. Ia mengebas dengan senjatanya yang lantas saja mengeluarkan suara kerotakan. Baiklah! Kata Hian Eng. Kau tak sekaker, aku pun tak usah berlaku sungkan. Berbareng dengan perkataannya, ia mengeluarkan Hudik Tim, kebutan yang biasa dimiliki orang pertapaan, dan lalu mengebut. Chian Tong Hei pakai senjata itu dengan Suifo hanya untuk dikunci dan dibetot. Akan tetapi Hudik Tim adalah benda lemas dan dengan sekali menggentak, Hian Eng sudah meloloskankan senjatanya dari ikatan. Chian Tong Hei membalik tangannya dan menggulung Hudik Tim itu di Tihang Suifo A. Bagus! Kasih! Seru si Imam sembari membetot. Chian Tong Hei merasakan tangannya kesemutan dan tiga biji Suifo A. sudah direbut si Imam. Ia terkejut bukan main, tak berani ia menyerang lagi secara sembarangan. Sambil menyekal senjatanya erat-erat, ia bersilap dengan taktik membela diri, sehingga untuk sementara waktu, Hian Eng tidak dapat berbuat banyak. Sesudah lewat beberapa gebrakan lagi, hati Chian Tong Hei mulai tentaram pula. Tiba-tiba Hian Eng tertawa dan berkata dengan suara mengejek. Kau sudah kehilangan beberapa biji emas, apakah kau tidak merasa sakit hati? Sehabis mengejek, ia membalikan senjatanya dan dengan kecepatan kilat, lalu menotok alis Chian Tong Hei dengan gagang hutim. Buru-buru Chian Tong Hei manggut dengan gerakan Hong Hong Tiam Tau, burung Hang Manggut, dan berbareng menghantam dengan Suifo A-nya. Tapi tak dinyana, Totokan itu hanya gertakan untuk memancing serangan si Saudagar. Begitulah Suifo A itu menyambar, Hian Eng mengebut dan dua biji emas kembali terpental keluar dari dalam alat hitung itu. Dengan sekali menjam berat, dan biji emas itu sudah berada dalam tangannya. Sampai di situ, Chian Tong Hei sebenarnya ingin segera mengakhiri pertandingan itu, tapi ia terus didesak oleh Hian Eng, sehingga tak dapat meloloskan diri. Dalam tempo sekejap, belasan biji Suifo A kembali kena direbut. Sembari mencecer lawannya, Hian Eng terus menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tidak lama kemudian, empat puluh sembilan biji sudah dikantong isi imam. Sebuah Suifo A mempunyai tiga belas tihang yang masing-masing terisi tujuh bijinya. Sesudah dua biji direbut Pitian Kiong, dalam Suifo A itu ketinggalan delapan puluh sembilan biji dan dari jumlah itu sudah hilang pula empat puluh sembilan biji. Chiang Tong Hai merasakan dadanya sesak. Baiklah. Sekarang aku mau mengadu jiwa. Ia berteriak. Sekonyong-konyong sambil mengerahkan tenaga dalamnya, ia menggoyangkan senjatanya dan loh, empat puluh biji itu terbang berbareng dan menyambar Hian Eng dari berbagai jurusan. Itulah ilmu melepaskan senjata rahasia yang sangat istimewa, yang dinamakan Buantian Hoai di selebar langit turun hujan bunga, menyebar ruang emas. Melihat itu, semua penonton jadi merasa kagum. Tapi Hian Eng Too Jin bersikap tenang sekali. Ia tertawa besar seraya berkata, Cian Toa ia sungguh raya dan aku pun tidak usah sungkan-sungkan lagi. Sebaliknya dari berkelit, ia mengebas kalang kabut dengan kedua tangan jubahnya yang sangat panjang dan dalam tempo sekejap, seantara biji suifoa itu sudah masuk ke dalam tangan jubahnya. Muka Cian Tong He menjadi pucat bagaikan mayat. Ia berdiri terpaku di tengah gelanggang sambil menyekal suifoanya yang sudah kosong. Tampik sorak bergemuruh terdengar di seluruh taman. Hian Eng membungkuk sembari bersenyum, tapi sebelum ia sempat membuka suara, di antara sorak sorai, mendadak terdengar suara orang yang menyeramkan. Guna apa berlaku begitu kejam? Aku sungguh tak tega melihatnya. Suara itu tidak begitu keras, tapi sangat menusuk kuping dan sudah menindih sorakan ramai itu. Hian Eng Tojin terkejut dan di lain saat, seorang tinggi besar sudah loncat masuk ke dalam gelanggang dengan melompati kepala sekian banyak tamu. Cian Lau kata orang itu jangan pergi dulu aku akan mengambil pulang biji emasmu orang itu juga berdandan seperti saudagar dan begitu melihat Hoan Eng terkesiap lantaran orang itu bukan lain daripada Yang Cong Hei si baju putih juga kaget dan tangannya merasa gagang pedangnya Yang to aku kata Bu Cintong dengan suara manis kau juga datang Hian Eng To Oti yang adalah kawan kita pada zaman itu Yang Cong Hei adalah salah satu dari empat ahli pedang utama di seluruh Tiongkok nama besarnya sudah menggetarkan rimba persilatan tapi karena ia hanya berkelana di daerah Sucuan Hunlam dan Kui Chiu maka di antara orang-orang gagah di wilayah Tionggoan banyak sekali yang belum pernah bertemu muka dengan ia begitu sing-nya disebutkan Bu Cintong semua orang jadi terperanjat kawan apa kata Yang Cong Hei dengan suara tawar Tionglau Pei adalah seorang saudagar jujur tujuanku hanya untuk mengambil pulang modalnya berbareng dengan perkataannya itu ia menghunus pedang mendengar perkataan yang tidak segan-segan itu Hian Eng lantas saja naik darahnya tanpa mengucapkan sepatah kata ia mengebut dan coba menggulung gagang pedang Yang Cong Hei dengan hud timnya pukulan itu yang diberi nama Ouliong Jiao Chu naga hitam melibat tihang adalah salah satu pukulan paling berbahaya dari Tian Kong Huy Ting Hiu ilmu bersilat dengan kebutan yang mempunyai 36 jalan dengan sekali membalik tangan ia membuat suatu gerakan yang sangat sangsi pedang Yang Cong Hei mendadak berkelebat bagaikan kilat cepatnya dan dengan bunyi berat tangan jubah si imam ditembusi pedang dan biji biji suifo yang tersimpan di dalamnya lantas saja jatuh berarakan di atas tanah hian enggusar bukan main dengan gerakan poan liong jiao po naga bertindak ia loncat ke samping kanan Yang Cong Hei sembari mengiram serangan hidung kerbau kata Yang Cong Hei sembari tertawa dingin apakah masih mau berkukau mengangkangi segala harta rampasan berbareng dengan itu ia menikam tulang pundak hian yang lantas mengegos sembari memapaki pedang itu dengan hutimnya tapi gerakan pedang Yang Cong Hei sangat aneh dan tidak dapat diduga terlebih dulu di tengah jalan pedang tersebut mendadak berubah arahnya dan dengan bunyi berat untuk kedua kalinya tangan jubah kiri hian yang telah dirobek dan biji-biji suifo yang tersimpan di situ tentu saja jatuh berantakan kejadian itu sudah membuat semua orang terkesiap dalam matu mereka hian yang to jin adalah seorang ahli silat kelas utama yang jarang ada tandingannya tapi siapanya dalam dua gebrakan saja kedua tangan jubahnya sudah dirobek semua hian yang jadi matu gelap dengan kedua kaki menginjak kedudukan ngoheng pat kua ia menyerang dengan hud timnya secara mati-matian sebenarnya meskipun kepandayan hian yang masih kalah setingkat dari yang cong hei akan tetapi bedanya tidak begitu besar tadi lantaran kedua tangan jubahnya penuh biji suifo ia tidak dapat bergerak dengan leluasa sehingga yang cong hei dapat menarik banyak keuntungan sekarang sesudah semua biji emas itu jatuh berarakan gerakannya menjadi terlebih gesit ia dapat memela diri dan balas menyerang sesudah lewat beberapa jurus yang cong hei mendadak berseru kenal dan pedangnya menyambar hian yang loncat dengan perasaan heran pukulan itu bukan pukulan luar biasa dan gampang sekali dipunahkan ia tidak mengerti kenapa lawannya berteriak kena sekonyong-konyong suatu sinar emas berkelebat di depan matanya ternyata dengan gerakan yang indah sekali dengan ujung pedangnya yang cong hei sudah menyontek sebuah biji suifo yang lantas terbang ke arah chian tong hei ia ini lantas saja menyambuti dan memasukkan biji emas itu ke dalam alat hitungnya sorakan rio kembali menggetarkan seluruh taman dengan sikap bangga yang cong hei terus mencecer hian dengan pukulan hebat dan setiap kali imam itu loncat minggir ia menyontek sebuah biji suifo yang segera disambuti si saudagar si chian dalam tempoh sekejap 89 biji suifo yang tadi berhamburan di atas tanah sudah kembali ke dalam suifo chian tong dengan paras muka pucat bagaikan kertas hian yang menarik pulang hud timnya dan menghampiri pitheng tian pintu otak mempunyai kemampuan sehingga ceo cu menjadi hilang muka katanya sembari membungkuk sekarang aku meminta diri dan mohon ceo cu sudi memaafkan bu cintong dan pitheng tian coba mencegah tapi orang pertapaan itu sudah berlalu dengan tindakan supaya pitheng tian turun tangan untuk menolong mukanya semua mati sekarang ditujukan kepada pemuda itu untuk melihat gerakannya yang ceng hai sama sekali tidak memperdulikan sambil menyentil pedangnya ia berpaling kepada cian tong hai seraya berkata hian te apakah modalmu sudah dapat diambil pulang semuanya tiba-tiba pitheng kiong tertawa terbahak bahak ia muncul dari antara orang banyak dan berkata orang kaya mengedukan tong sama mustahilnya seperti naik langit baiklah oleh karena yang to'a ya sudah tampil kemuka maka aku si pengemis tak dapat berbuat lain daripada muntahkan kembali makanan yang sudah berada di dalam muliut sehabis berkata begitu ia menyentil dengan jerijahnya dan dua buah biji suifo alantas saja melesat di tengah udara ilmu cian tong hei lebih tinggi daripada si pengemis dan ia sungkan menyianyakan kesempatan untuk memperlihatkan kepandainya ia mengangkat suifo hanya untuk menyambuti dan dua biji itu jatuh tepat sekali di tihang yang masih belum lengkap isinya dengan sekali menekuk tihang itu isi suifo tersebut sudah penuh kembali seperti sedia kalah to ayah yang kaya raya kata pitian kiong sekarang modalmu sudah kembali semua apakah masih membutuhkan bunganya dengan berkata begitu si pengemis ingin yang cong hei lantas berlalu dari tempat itu tapi yang cong hei tetap tidak berkisar dari tempatnya di tengah gelanggang ia kembali menyentil pedangnya dan berkata dengan suara tawar benar orang dagang selamanya mengharapkan bunga sudah mengejutkan semua orang apa ia mau merebut kedudukan to aliyong to tanya bu cintong di dalam hatinya lmu silatnya cukup tinggi hanya sepak terjangnya tidak begitu bagus jika ia menjadi pemimpin kalangan lioklim di lima provinsi utara kita bakal jadi berabe orang yang berpendapat sama dengan bu cintong berjumlah besar maka sorakan yang terdengar hanya keluar dari beberapa gelintir orang yang mungkin juga konco yang chong hai sementara itu dengan tindakan perlahan pit heng tian berjalan masuk ke dalam gelanggang begitu berhadapan dengan yang chong hai ia mengawasi dengan kedua matanya yang tajam bagaikan pedang to aliyong tau kata yang chong hai dengan suara dingin pengajaran apakah yang kau mau berikan kepadaku pit heng tian menungak dan terbahak bahak aku adalah seorang orang yang tingkatannya rendah dengan kepandayan yang sangat cetek katanya mana berani aku memikul tugas sebagai to aliyong tau saudaraku ini adalah seorang pengemis yang sangat miskin dan tidak mempunyai uang untuk membayar bunga maka itu apa boleh buat aku saja yang tolong membayarnya bagus bagus kata yang chong hai kalau begitu aku pun boleh tidak usah sungkan sungkan lagi berbareng dengan perkataannya ia menikam jalan darah yan kiai hiyat di bawah tenggorokan pit heng tian dengan cepat pit heng tian menangkis pedang musuh dengan toyanya yang sebesar manggok tanpa mirobah kuda-kuda tangkisan itu ia susul dengan pukulan busyong pahau busyong pukul harimau yaitu membabat lutut musuh sungguh cepat seru yang chong hai sembari menyampok dengan pedangnya berbareng dengan suara bentrokan senjata pit heng tian terhoyung ke depan beberapa tindak sedang yang chong hai mundur ke belakang dengan sempoyongan ternyata dalam sampokannya yang chong hai telah menggunakan tenaga im jiu tenaga lembek dan dengan meminjam tenaga yang kong tenaga keras dari pit heng tian ia niat merubuhkan lawannya itu jika tenaga antara kedua orang itu tidak berbeda seberapa tujuan yang chong hai pasti akan terwujud akan tetapi pit heng tian mempunyai tenaga malaikat pengasih Tuhan pukulan busyong pahau itu luar biasa hebatnya dan biarpun yang chong hai berhasil menyampok toya pit heng tian ia sendiri telah dibikin terpental dan sempoyongan kebelakang beberapa tindak di lain pihak begitu lekas toyanya kebentrok dengan ujung padang pit heng tian mengetahui adanya bahaya buru-buru ia menyontek dengan toyanya miringkan badannya dan meloncat beberapa tindak ke depan dengan agak sempoyongan demikianlah yang satu mundur yang lain maju masing-masing tidak mempunyai kesempatan untuk membarengi dengan serangan tersebut mereka dapat dikatakan seri sesudah kedua belah pihak memperbaiki kedudukan masing-masing mereka lalu mulai bertempur pula dengan hebatnya pedang yang cong haye menyelam timbul di tengah udara bagaikan naga yang sedang memain di lautan sedang toyapit heng tian berkelebat seakan-akan burung hang tengah berterbangan semua orang gagah yang menyaksikan pertempuran itu jadi terpesona mereka merasa kagum sekali melihat seorang muda yang usianya belum cukup 30 tahun sudah dapat menandingi kiam ke kenamaan dengan cepat 50 jurus sudah lewat dan belum ada yang keteter tiba-tiba berbareng dengan suatu siulan panjang yang cong heng merubah kera bersilatnya sinar pedangnya berkelebat kelebat bagaikan kilat menyambar dan sebatang pedang itu bahna cepatnya bergerak kelihatan seperti ratusan pedang yang menyambar di sekitar badan pit heng tian seakan akan turunnya rontokan bunga ditiup angin dikurung secara begitu perlahan-lahan pit heng tian jatuh di bawah angin cian tong hei kelihatan gerang sekali ia menyentil biji suifo hanya sembari berkata seorang diri bunganya pasti akan segera dibayar pit yang berdiri di pinggir gelang lantas saja tertawa memang juga bunganya akan lantas dibayar katanya tapi belum tentu pihak mana akan membayarnya cian tong hei melirik dengan paras gusar to ayah yang kaya raya kata pit heng tian kiyong semelari tertawa jangan gusar ia menyelesap dan lalu menghilang di antara orang banyak sekonyong konyong jalan pertempuran kembali berubah untuk melayani pedang musuh pit heng tian sudah merubah kera bersilatnya jika tadi ia bersilat dengan tenaga yang kong yang agresif adalah sekarang toyanya berputar-putar di sekitar badannya dalam gerakan membela diri dan sama sekali tidak mengandung serangan pembalasan akan tetapi ahli-ahli yang ilmunya tinggi mengetahui bahwa sekarang pit heng tian sedang bersilat dengan tenaga imjiu dan gerakan toyanya merupakan gerakan lingkaran atau setengah lingkaran sehingga toyanya yang keras dan lempang itu seolah-olah joampian atau pecut lemas dalam pelajaran ilmu silat terdapat kata-kata seperti berikut tombak takut kepada lingkaran pecut mengenai kelurusan tombak dan toyanya adalah senjata yang kegunaannya sama jika seorang dapat menggunakan tombak atau toyanya seperti pecut dan membuat gerakan gerakan melingkar maka lawannya harus berlaku hati-hati demikianlah begitu lekas pit hengtian merubah kera bersilatnya pedang yang cong hai lantas saja dapat ditindih dan gerak gerakannya tidak begitu cepat lagi akan tetapi dalam gerakannya yang lebih perlahan itu yang cong hai kelihatan menggunakan lebih banyak tenaga seperti juga berat pedangnya bertambah seribu kati hektometer yang toa cong sekarang menggunakan iwa ekang yang sangat tinggi gerendeng si baju putih aku mau lihat bagaimana ia melayani ilmu toya itu baru habis perkataan itu diucapkan suatu bentrokan senjata yang sangat nyaring memecahkan kesunyian taman itu diantara lelatu api toyapit hengtian kelihatan terbang di tengah udara sehingga semua orang mengeluarkan seruan kaget dalam detik yang sama yang cong hai agaknya seperti orang kesima ia terpaku dan tidak bergerak untuk menyerang gesit sungguh gerakan pit hengtian di saat itu juga badannya melesat dan tangannya menyambuti toyanya yang sedang melayang turun kembali dan sebelum kedua kakinya hinggap di atas tanah ia memutar toyanya dan laksana seekor elang ia menghantam kepala yang cong hai dalam pertempuran antara kedua menang tenaga sedang yang cong hai lebih hunggul dalam iwakang dan pengalaman ia mahir sekali dalam ilmu meminjam tenaga musuh untuk menjatuhkan musuh barusan selagi pit hengtian menghantam dengan toyanya ia membarengi menyerang dengan pedangnya dengan menggunakan sembilan bagian tenaganya dalam pertandingan antara jago-jago kelas utama seseorang tidak boleh menggunakan tenaganya 100% untuk menjaga serangan membalas yang mendadak digunakannya sembilan bagian tenaga adalah ukuran yang paling tinggi dalam perhitungannya pukulan tersebut pasti akan dapat mematahkan Toya pit hengtian tapi ia tidak mengetahui bahwa Toya itu adalah senjata mustika warisan dari leluhur keluarga pit Toya itu dikenal sebagai hengliong pang Toya menaklukan naga dibuat dari pohon hengliong su yang tumbuh di atas gunung lam tiansan walaupun dibuat dari kayu Toya itu lebih keras dan ulet daripada emas maupun besi dulu dalam pertempuran antara tiotan hong dan pit su hong pedang mustika tan hong masih belum dapat mengutungkan hengliong pang itu l maka itu dapat dimengerti jika pedang yang chong hei yang hanya lebih baik sedikit dari pedang biasa tidak dapat berbuat banyak terhadap Toya mustika tersebut dalam bentrokan itu berkat tenaga dalamnya yang chong hei berhasil melontarkan Toya pit hengtian akan tetapi berbareng dengan itu pedangnya juga somplak dan tangannya terbeset sehingga mengeluarkan darah sabetan toya pit hengtian yang dikirim selagi tubuhnya masih berada di tengah udara sudah mengejutkan semua orang dengan cepat yang chong hei mengerahkan tenaga dalamnya dan memapaki toya itu semua orang menduga bentrokan senjata kali ini akan 10 kali lebih hebat daripada bentrokan yang pertama tapi di luar dugaan bentrokan antara kedua senjata itu sama sekali tidak mengeluarkan suara dan lebih mengherankan lagi toya itu seperti juga menempel di ujung pedang sedang tubuh pit hengtian masih terus berada di tengah udara yang chong hei mementak keras dan maju tiga tindak sambil menggentak pedangnya tapi toya itu terus menempel di ujung pedang dan tubuh pit hengtian tetap mengelantung di tengah udara semua orang terkesiap sedang mereka yang ilmunya belum seberapa tinggi tidak mengetahui apakah artinya semua itu si baju putih bu cintong dan beberapa jago lain yang ilmunya bahwa kedua lawan itu sedang mengadu tenaga dalam barusan waktu memapaki toya lawannya yang chong hei telah menggunakan lian kin dan pengkin dengan berbareng tenaga untuk menempel dan tenaga untuk melontarkan semacam ilmu iwa ekang yang sangat tinggi di lain pihak walaupun iwa ekang yang masih kalah setingkat sabetan pit hengtian yang dilakukan dari atas ke bawah sudah menambah tenaganya ditambah lagi dengan berat badannya tenaga toya itu yang menindih ke bawah tidak kurang dari seribu kati maka itu meskipun yang chong hei sudah berhasil memunahkan tenaga yang menyebet ia masih merasakan beratnya tenaga yang menindih itu lian kinnya sudah berhasil menempel senjata musuh tapi dengan pengkinnya ia gagal untuk melontarkan lawannya sembari jalan mengitari gelanggang yang chong hei menggoyang goyangkan pedangnya dalam usaha untuk melontarkan lawannya yang menempel bagaikan lintah tapi sebegitu jauh ia belum berhasil dan dalam sekejap saja badan kedua orang itu sudah basah dengan keringat mucintong mengeluh di dalam hatinya jika keadaan itu dipertahankan dalam tempo yang agak lama ia mengetahui pit hengtian bisa celaka keadaan pit hengtian agak lemah oleh karena ia belum dapat menarik pulang tenaga pukulannya dan tidak bisa mengerahkan tenaga lagi sebab badannya masih berada di tengah udara sambil mengerutkan alisnya bu cintong berjalan masuk ke dalam gelanggang ia menyajah seraya berkata jika dua hari mau berkelahi terus-menerus salah satu mesti celaka yang to aku dan pit hengtai sekarang kalian boleh berhenti saja tapi mereka tidak menyahut agaknya karena sedang memusatkan seluruh semangat dan menggunakan semua tenaga mereka yang to aku kata pula bu cintong kau adalah seorang kiamkek yang sudah mendapat nama besar pit hiyan te adalah nghiong yang tingkatannya terlebih rendah yang to aku kau biasanya berkelana di daerah selatan barat dan jika kau mempunyai niatan untuk berusaha di wilayah utara kedudukan toa leong tau dapat kita rundingkan terlebih jauh bu cintong sudah berkata begitu lantaran ia belum mengetahui yang cong hei sudah menjabat pangkat toa cong kean di dalam istana kaisar ia menduga orang si yang itu benar-benar mau merebut kedudukan toa leong tau dari tangan pit hengtian dibujuk dengan kata-kata manis sedikitpun yang cong hei tidak menggubris sesudah berada di atas angin tentu saja ia sungkan melepaskan korbannya ia berjalan semakin cepat mengitar gelanggang sehingga pit hengtian seperti juga sebuah perau kolek yang sedang ditiup angin bu cintong tidak berdaya ia ingin menolong tapi kepandainya tidak mencukupi selagi semua orang mengawasi dengan hati berdebar-debar dan sedang bu cintong berada dalam kebingungan hebat mendadak saja terdengar suara seseorang yang sangat nyering kalian tidak tahu diri yang toa cong kean mana memandang sebelah mati segala kedudukan toa liong tahu hampir berbareng dengan suara itu sekuntum bunga emas melesat di tengah udara yang dengan menerbitkan bunyi kering menghantam ujung pedang yang cong hei senjata rahasia itu yang dilepaskan dengan tenaga yang tepat sekali sudah memukul miring ujung pedang itu dan di lain saat sesudah memutar badan satu kali pit hengtian hinggap di atas bumi kejadian itu disusul dengan loncat masuknya seorang pemuda baju putih ke dalam gelanggang tak usah dikatakan lagi bunga emas itu adalah miliknya semua orang tak terkecual libu lo hongcu sendiri merasa sangat kaget mereka tak nyana bahwa seorang yang usianya masih begitu muda sudah mempunyai tenaga dalam yang sedemikian tinggi perlu diterangkan bahwa untuk timpukannya itu si baju putih telah menggunakan tenaga kiaukin tenaga yang dikeluarkan secara tepat pada saat yang tepat pula selagi iwe ekang yang chong hai beradu dengan iwe ekang pit hengtian ia menghantam di tengah tengah yang kosong di antara kedua tenaga yang besar itu dalam pelajaran ilmu silat pukulan itu dinamakan sian yu po chian kin dengan tenaga empat tahil menjatuhkan tenaga ribuan kati itulah sebabnya kenapa dengan sekali menghantam saja si baju putih sudah berhasil mengetahui itu pit hengtian jadi merasa kagum sekali dengan tindakan tenang si baju putih berjalan mendekati yang chong hai ia menyapu semua orang dengan sepasang matanya mengawasi yang chong hai yang toa chong koan katanya kau mengabdi kepada hong siang kaisar kurasa kau masih sangat kekurangan tempo mana kau mempunyai tempo untuk menjadi toa liong tau dari kau merimba hijau bukankah begitu baru habis si pemuda mengucapkan perkataannya seluruh taman lantas menjadi gempar harus diketahui bahwa belum cukup sebulan yang chong hai memegang jabatan ia menerima jabatan tersebut sebelum kietin merebut pulang takhta kerajaan ketika itu kietin masih dikurung di dalam istana lam kiong dan belum diketahui apakah usahanya akan berhasil oleh karena itu pengangkatan yang chong hai sangat dirahasiakan dan hanya diketahui oleh beberapa orang tak usah dikatakan lagi orang-orang kalangan kang tak ada satupun yang mengetahui kejadian tersebut begitu lekasi baju putih membuka rahasia orang yang paling dulu mengajukan pertanyaan adalah bu cintong yang to aku benarkah itu tanyanya sementara itu semua orang gagah lantas saja berlomba-lomba menyatakan pendapat ada yang merasa sangsi ada yang gusar ada yang lantas mengejek sehingga seluruh taman menjadi ramai sekali kamu disini mengangkat liong tau siapa yang paling kuat dia yang menjadi jago sahut yang cong hei dengan suara angkuh apa yang aku sendiri kerjakan ada sangkut laut apa dengan kamu semua paras muka bu cintong lantas saja berubah ia menongak dan tertawa terbahak-bahak air sumur tidak mengganggu air kali katanya orang gunung tak berani melayani orang mulia yang toa cong kuan maafkan aku yang tidak bisa melayani kau lagi yang cong hai melirik ia melihat semua orang sudah menyekal gagang senjata dan semua mat mengawasi ia dengan sorot gusar meskipun bu cintong tidak berani terang-terangan memerontak terhadap kaisar akan tetapi ia mengetahui bahwa berbagai cocu itu adalah orang-orang yang tak takut mati dan bisa berbuat segala apa walaupun ilmu silatnya sangat tinggi tak urung ia gentar juga ia masukkan pedangnya ke dalam sarung dan tertawa tengah untuk menutupi goncangan hatinya baiklah katanya kepada cian tong hei sekarang baru aku tahu kedudukan toa liong tahu bukan direbut dengan kepandayan orang tak bermodal juga dapat berdagang besar guna apa kita berdiam lama-lama lagi di sini saud agar tulen lebih baik berlalu apa artinya saudagar tulen kata pitian kiong dengan suara tawar saudagar tulen tentu dimaksudkan manusia yang bisa mengurut-urut lutut hong te kaisar supaya bisa lekas-lekas naik pangkat jangan sombong kau bentak seorang kau sama sekali belum dapat menjatuhkan pit cacu kalau mau boleh menjajal-jajal lagi suara cacian menjadi semakin ramai sehingga tanpa menengok pula sembari menuntun tangan cian tong hei yang cong hei buru-buru berlalu bersama beberapa konconnya sekarang baru orang mengetahui bahwa si kaya raya cian tong hei sudah bersekutu dengan toa cong koan itu dengan niatan menjadi menjadi orang berpangkat baru saja bulo oh hung cu ingin membuka mulut si baju putih mendadak menghunus sebatang pedang pendek yang sinarnya berkilauan mucintong terkejut apa bocah yang masih bau susu itu juga ingin merebut kedudukan toa liong tau tanyanya di dalam hati sementara itu sembari menuding pit heng tian dengan pedangnya si baju putih berkata bahwa kau menjadi liong tau sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan aku tapi benda yang kau curi sebelum menjadi liong tau harus dipulangkan kepadaku mucintong heran bukan main sepanjang pengetahuannya harta yang berharga kurang dari selaksa tahil perak sedikit pun tidak menarik hati pit heng tian di samping itu pekerjaannya tak dapat dikatakan mencuri tapi merampok terang terangan mendengar perkataan si baju putih bu cintong menduga ia sedang minta kembali sejumlah uang yang telah dirampas pit heng tian maka itu lantas saja ia menyaut gampang urusan ini gampang diselesaikan aku yang bertanggung jawab aku akan membayar pulang seantar pemuda itu tertawa dingin seraya berkata berhutang sebuah kepala manusia apakah kau bisa membayarnya bu cintong terkesiap ia mengawasi si baju putih dengan mati melotot apakah kepala itu milik keluargamu tanya pit hengtian mata pemuda itu segera menjadi merah seperti orang yang hampir mengucurkan air mata kau mau mengembalikan atau tidak ia membentak tapi sekarang sukar sekali walaupun aku ingin mengembalikannya jawab pit hengtian paras muka si baju putih lantas saja berubah pucat tanpa mengeluarkan sepatah kata tiba-tiba ia menikam pit hengtian loncat mundur sambil menangkis dengan toyanya tapi pemuda itu yang gerakannya cepat luar biasa dalam sekejap saja sudah mengirimkan sembilan tikaman sehingga pit hengtian lantas saja kena didesat serangan serangan si baju putih menyambarnya yang berbagaikan kilat dan jika dinilai dari kiam hoatnya kepandainya malah masih lebih tinggi daripada yang cong hei saudara kecil janganlah terburu nafsu kata bu cintong dengan suara membujuk jika kau mempunyai ganjelan apa-apa cobalah tuturkan kepada kami secara terang jika pit ceo cu sudah kesalahan tangan aku akan minta ia mengadakan sebuah meja perjamuan untuk meminta maaf dengan berkata begitu bu cintong menduga pit hengtian telah membinasakan seorang yang mempunyai hubungan erat dengan si baju putih dan ia ini sekarang datang untuk membalas sakit hati dalam dunia kangong kejadian itu adalah kejadian lumrah dan bu cintong berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tapi pemuda itu tidak menjawab dan terus menyerang semakin hebat sesudah lewat beberapa jurus lagi pit hengtian segera bersilat dengan ilmu kim leong hyesui naga emas memain di air dengan kesiuran angin yang menderu-deru hang leong pangnya berkelebat-kelebat di sekitar badan si baju putih yang pedang pendeknya lantas saja dapat ditindih apakah sekarang kau masih menganggap aku sebagai bangsa tikus tanya pit hengtian sembelari tertawa kabur sesudah mencuri bukan perbuatan seorang gagah bentak pemuda itu kau mau mengembalikan atau tidak pit hengtian tertawa terbahak-bahak kepala saja tiada gunanya katanya aku bersedia untuk mengembalikan seluruh jenazah apa yang kau mau kerjakan aku sudah kerjakan secara sempurna benarkah tanya si baju putih sembari menarik pulang pedangnya dengan mempertaruhkan jiwa aku sudah mencuri kepala orang sahut pit hengtian dengan suara sungguh-sungguh mustahil dalam soal ini aku bisa berbicara main-main kedua mata pemuda itu kembali menjadi merah kalau begitu katanya dengan suara perlahan kau adalah injinku cuan penolong kita tak usah bertempur lagi oleh karena tak mengetahui bagaimana persoalannya semua orang yang berada di taman itu terhitung juga bu cintong menjadi heran tak kepalang tapi oleh karena pemuda itu adalah orang yang baru dikenal bu cintong merasa tidak enak untuk menanya terlebih jauh mengingat bahwa urusan toal yang tahu belum dapat diselesaikan sedang cuaca sudah mulai gelap bulo hong cu lantas saja berkata pit cacu adalah seorang yang berpengetahuan luas dan berkepandaian tinggi barusan saudara-saudara sudah menyaksikan sendiri buktinya jika ia diangkat menjadi toal yang tahu apakah ada saudara yang merasa tidak puas semua orang lantas saja memberi persetujuannya dan selagi pit hengtian coba menolak bu cintong sudah mendului sedang para ceo cu sudah menyetujui aku rasa hyantiei tak perlu berlaku sungkan lagi tahan sekonyong-konyong si baju putih berseru sambil menghunus pedang masih ada satu urusan yang aku ingin kemukakan bu cintong mengerutkan alisnya ia khawatir jika kemudian akan muncul urusan yang tidak enak toal yang tahu kata si baju putih aku masih mempunyai suatu perhitungan yang harus diselesaikan dengan kau pit hengtian melotot akan kemudian tertawa besar saudara kecil katanya kau benar-benar wawel sakit hati ada asal mulanya hutang priutang ada tuan uangnya pedang pendeknya lantas saja dapat ditindih apakah sekarang kau masih menganggap aku sebagai bangsa tikus tanya pit hengtian sembelari tertawa kabur sesudah mencuri bukan perbuatan seorang gagah bentak pemuda itu kau mau mengembalikan atau tidak pit hengtian tertawa terbahak-bahak kepala saja tiada gunanya katanya aku bersedia untuk mengembalikan seluruh jenazah apa yang kau mau kerjakan aku sudah kerjakan secara sempurna benarkah tanya si baju putih sembari menarik pulang pedangnya dengan mempertaruhkan jiwa aku sudah mencuri kepala orang sahut pit hengtian dengan suara sungguh sungguh mustahil dalam soal ini aku bisa berbicara main-main kedua mata pemuda itu kembali menjadi merah kalau begitu katanya dengan suara perlahan kau adalah injinku cuan penolong kita tak usah bertempur lagi oleh karena tak mengetahui bagaimana persoalannya semua orang yang berada di taman itu terhitung juga bu cintong menjadi heran tak kepalang tapi oleh karena pemuda itu adalah orang yang baru dikenal bu cintong merasa tidak enak untuk menanya terlebih jauh mengingat bahwa urusan toal yong tau belum dapat diselesaikan sedang cuaca sudah mulai gelap bulo hong cu lantas saja berkata pit cocu adalah seorang yang berpengetahuan luas dan berkepandaian tinggi barusan saudara-saudara sudah menyaksikan sendiri buktinya jika ia diangkat menjadi toal yong tau apakah ada saudara yang merasa tidak puas semua orang lantas saja memberi persetujuannya dan selagi pit hengtian coba menolak bu cintong sudah mendului sedang para ceo cu sudah menyetujui aku rasa hiyan te tak perlu berlaku sungkan lagi tahan sekonyong-konyong si baju putih berseru sambil menghunus pedang masih ada satu urusan yang aku ingin kemukakan bu cintong mengerutkan alisnya ia khawatir jika kemudian akan muncul urusan yang tidak enak to aliyong tau kata si baju putih aku masih mempunyai suatu perhitungan yang harus diselesaikan dengan kau pit hengtian melotot akan kemudian tertawa besar saudara kecil katanya kau benar-benar well sakit hati ada asal mulanya hutang priutang ada tuan uangnya sedang tuan uang berada di sini guna apa kau yang mewakili bicara bu cintong kaget dari perkataannya pit hengtian ternyata sudah mengetahui perhitungan apa yang hendak diselesaikan dan sudah mengundang orang yang berkepentingan langsung tampil ke muka di lain saat seorang laki-laki yang berbadan kasar loncat masuk ke dalam gelanggang orang itu mempunyai berwok yang kaku seperti kawat dan kedua matanya bersinar terang sekali orang yang mengenal ia segera berseru ah itulah soan hoau hoan eng hoan eng merangkap kedua tangannya untuk memberi hormat dan berkata dengan suara nyaring pit cocu kau barangkali masih ingat pertemuan kita di sebelah sekarang beruntung kita dapat bertemu muka pula sudikah kau membayar pulang uang itu yang berjumlah 30 laksatahil begitu hoan eng habis bicara seluruh taman lantas saja ramai kenapa soan hoau hoan eng melindungi uang pembesar negeri tanya seorang sungguh luar biasa kata yang lain hoan eng adalah turunan ahli silat yang ternama dan dalam kalangan kang iya terkenal sebagai seorang jujur dan dihormati begitu lekas persoalan itu muncul semua orang segera merasakan sukarnya memecahkan soal itu dilihat dari sudut persahabaran dengan hoan eng uang itu harus dikembalikan akan tetapi menurut peraturan lioklim uang pembesar negeri yang sudah dirampas tak boleh dipulangkan dengan begitu saja di samping itu yang mun su kan kia dikenal sebagai seorang busuk dalam rimba persilatan yang sangat serakah akan segala kemawahan maka itu jika pit heng tian mengembalikan uang tersebut ia tidak berlaku adil dan mengecewakan harapan kalangan lioklim semua metu mengawasi jago muda itu tanpa berkesip sedang paras muka hoan eng sebentar merah dan sebentar pucat melihat pit heng tian belum juga menjawab dengan suara ini sebenarnya agak memalukan akan tetapi dengan sesungguhnya siao pei telah didesak keadaan aku sebenarnya ingin minta pertolongan tio mendadak perkataan itu diputuskan dengan suara tertawanya pit heng tian aku tahu katanya aku tahu pembesar anjing itu adalah keponakan tio hang hu tapi andai kata urusan ini diberitahukan tio hang hu belum tentu tio hang hu sudi mengakui dia sebagai keponakan selain itu aku mempunyai serupa adat sekali bekerja aku tidak akan meladani segala permintaan dikembalikan hasil pekerjaan itu biarpun yang datang mendamaikan adalah pentolan bulim yang paling jempol meski orang menggunakan gunung taisan untuk menindih aku aku tak akan menyerah yang dimaksudkan ho aneng sebenarnya adalah tio tan heng tapi sudah salah ditafsirkan oleh pitheng tian ho aneng menjadi semakin jengah sedang si pemuda baju putih kembali merabah gagang pedangnya sekonyong konyong pitheng tian tertawa terbahak bahak tapi katanya mengingat kak sudah dapat menyambut tiga hantaman toyaku urusan ini masih dapat didamaikan kalau begitu aku menyerahkannya kepada pertimbangan cocu kata ho aneng dengan hati sedikit lega pitheng tian menepuk kedua tangannya sembari berteriak bawa kemari semua orang yang sedang mengawasi pitheng tian sudah tidak memperhatikan pithian kiong yang entah dari mana datangnya sudah muncul sembari menggusur seorang yang mengenakan pakaian pembesar negeri pengadilan bersidang katanya sembari tertawa inilah yang munsuto alo ya cuan besar ho aneng terperanjat orang itu bukan lain daripada saudara angkatnya ko an kie muka ko an kie pucat bagaikan mayat badannya gemetar matanya yang bersorot ketakutan sebentar mengawasi pitheng tian sebentar melirik ho aneng gerak geriknya tak beda dengan seorang perantayan yang sudah dijatuhi hukuman mati ho an to aku kata pitheng tian sembari tertawa aku sudah mengundang saudara angkatmu datang kemari dari kantor ya munsuh apakah perbuatanku ini tidak cukup menghormat terhadap sahabat ho aneng kaget berbareng gusar ia kaget lantaran pitheng tian sudah berhasil menawan kuan kie yang berada di tempat begitu jauh harus diingat bahwa ilmu silat kuan kie bukan ilmu sembarangan sedangkan kantor ya munsuh biasanya mempunyai penjagaan yang sangat kuat penculikan itu sungguh bukan pekerjaan gampang berbareng dengan itu ia merasa gusar oleh karena pitheng tian sedikit pun tidak memberi muka kepadanya sebaliknya dari mengembalikan uang itu ia sudah menggusur saudara angkatnya dihadapan orang banyak kuan tai jin kata pitheng tian dalam beberapa hari ini aku sudah berlaku kurang pantas terhadapmu melihat dirinya sukar terlolos dari bahaya kuan kia jadi berbalik tenang aku adalah pembesar kerajaan katanya dengan suara keras aku boleh mati tapi sungkan menerima hinaan mau dibunuh kau boleh bunuh guna apa banyak ruwel kuan to aku aku hanya ingin meninggalkan suatu pesan kepadamu tolong kau memberitahukan hal ini kepada tio si pek demikianlah dalam menghadapi bahaya maut ia menggunakan nama Tio Hanghu untuk coba menggertak Pit Hengtian ia tidak mengetahui bahwa orang tua itu sudah meninggal dunia bersama-sama dengan empat pahlawan istana sebenarnya Hoan Eng sendiri tidak dapat menghargakan sepak terjangkauan kie akan tetapi mengingat persaudaraan yang sudah turun-menurun hatinya merasa dan tanpa merasa ia mengucurkan air mata selagi ia hendak bicara mendadak terdengar suara tertawa Pit Hengtian hektometer pembesar kerajaan apa kata Pit Hengtian agaknya kau belum mengetahui bahwa kau sedang dicari majikanmu jika sekarang aku melepaskan kau dan kau tak mampu mengembalikan 30 laksatahil perak itu bukankah seluruh keluargamu akan dihukum mati ha jika hanya kau seorang yang mampus sedikit pun tak usah dibuat menyesal akan tetapi kematianmu itu akan menyeret juga anak istrimu inilah yang dinamakan budi kerajaan Hoan kia terkesiap perkataan Pit Hengtian bukan gertak sambal belaka memang benar kalau ia tidak bisa mengadakan uang itu seluruh rumah tangganya akan menghadapi bahaya termusnah mengingat begitu mukanya lantas saja berubah pucat tanpa merasa ia berkata dengan suara perlahan aku mohon belas kasihan cacu Pit Hengtian melirik Hoan Eng dan berkata pula sembari tertawa Tiga Tiga tahun Tiga tahun menjabat pangkat yang musuh Berapa banyak harta sudah dikeduk olehmu Tidak tidak banyak Jawabnya dengan tergugu Sama sekali ia tak nyana Pit Hengtian akan mengajukan pertanyaan itu Tanda petik Pit Hengtian kembali tertawa besar Menurut pengetahuanku seluruhnya kau sudah mengeduk 15 laksa 6.400 tahil perat Katanya Jumlah ini belum terhitung gedung besar yang kau bangunkan di kampung kelahiranmu Benar tidak? Lagi-lagi Kuan Kie terkejut Ia sama sekali tidak pernah mengimpi bahwa Pit Hengtian bisa mengetahui kekayaannya secara begitu terang Ia tak dapat berbuat lain daripada menyaut Benar Pit Hengtian bersenyum mendengar pengakuan itu Sekarang katanya pula Dengan memandang muka Hoan To'ako Aku sudah mengirimkan uang itu ke kota Raja Kau tak mempunyai sangkutan apa-apa lagi Itulah suatu pernyataan yang tidak diduga-duga Kuan Kie terpaku Ia berdiri bengong seperti tak percaya kupingnya sendiri Mendadak paras Muka Pit Hengtian kembali berubah menyeramkan Akan tetapi katanya Harta yang tidak halal itu kau tak dapat menggunakan sesuka hatimu Dari 30 laksat tahil perak aku hanya menyerahkan separoh sedang kekurangan yang separoh lagi aku sudah tutup dengan uangmu sendiri untuk mu aku tinggalkan gedung besar itu dan 6400 tahil perak jumlah ini kurasa sudah cukup untuk digunakan sampai di hari tuamu selain itu kau sudah dipecak dari pangkatmu dan kurasa mulai dari sekarang kau tak dapat menjadi pembesar negeri lagi tindakan ku itu sebenar-benarnya adalah untuk menolong dirimu apakah kau merasa puas perkataannya diucapkan kepada Kuan Kie tapi maksudnya yang benar adalah menanya Ho An Eng mendengar itu Ho An Eng merasa kagum dan taluk terhadap kebijaksanaan Toa Lyong tahu itu beberapa kali ia pernah memujuk Kuan Kie supaya berhenti menjadi pembesar negeri tapi nasihatnya itu tak pernah diladani seng adik tak dinyana dengan menggunakan caranya sendiri Pit Heng Tian sudah berhasil membuat Kuan Kie tak bisa memegang pangkat lagi untuk seumur hidupnya tindakan itu sedalam dalamnya memang merupakan pertolongan perampasan sebagian besar hartanya itu tentu saja dirasakan sakit oleh Kuan Kie tapi dalam keadaan sekarang ia sudah merasa girang bahwa jiwanya selamat maka itu sambil memanggut manggutkan kepalanya ia berkata puas aku puas tanpa merasa segera menjawab baiklah terima kasih atas budi baginda eh salah terima kasih atas budi cocu kesalahan berbicara itu tentu saja disambut dengan tertawa ramai oleh segenap hadirin aku juga ingin mengantarkan jite kata Hoan Eng Pit Heng Tian melirik dan berkata sembari bersenyum lo Hoan harap kemudian kau kembali lagi aku menunggu di sini Hoan Eng kaget karena kata-kata itu menggenggah maksud yang dalam ia mendongak dan tertawa terbahak-bahak tentu saja aku akan kembali katanya Pit Chau Cucu kau tak usah khawatir setibanya di pintu luar Hoan Eng menyekal Kuan Kie dan berkata dengan mece basah Hian Tue sekali ini dalam penderitaan kau menemui kebahagiaan mulai sekarang tuntutlah penghidupan sebagai orang baik mendengar itu dan mengingat bantuan Hoan Eng Kuan Kie jadi terharu nasahat to aku Siao Tue akan perhatikan jawabnya dengan suara perlahan sementara itu sambil tertawa ha ha hai hai Pit Chian Kiong berkata harap Tai Jin menukar pakaian ia mengangsurkan sebuah bungkusan yang terisi pakaian rakyat biasa sebagai seorang yang sudah dipecat dari pangkatnya Hoan Kie tak boleh memakai lagi seragam pembesar maka itu walaupun ia merasa sangat jengah hatinya berterima kasih terhadap Pit Heng Tian yang sudah mengatur segala sesuatu dengan begitu sempurna waktu Waktu Hoan yang kembali kemeja perjamuan Pit Heng Tian sudah menduduki kursi Toa Lyong Tau secara resmi di situ juga ia segera membereskan beberapa sengkita antaranya soal pencurian topi mutiara oleh seorang perambok besar yang bernama Loh Put Sia Raja Muda itu telah menugaskan seorang kepala polisi untuk mengambil pulang barangnya Kepala polisi itu minta pertolongan Pit Heng Tian yang lantas saja mengambil tindakan dan memulangkan barang berharga itu beberapa urusan lain juga sudah diputuskan secara adil oleh Toa Lyong Tau itu sehingga semua orang jadi merasa puas malam itu Hoan Eng dan si baju putih menginap dalam gedung bu cintong seantro malam Hoan Eng gulak gulik di atas pembaringan tanpa bisa pulas karena diganggu rupa-rupa pikiran ada beberapa hal yang ia benar-benar tak dapat pecahkan sebagai contoh kenapa si baju putih melalui perjalanan ribuan untuk mengambil kembali kepala Iek yang itu menutupi asal usulnya begitu rapat sikap Pit Heng Tian juga sangat meragukan ia seperti mengenal si baju putih tapi pura-pura tidak mengenalnya dengan meminjam nama Bu Heng Tian sudah mengundang mereka datang ke situ apakah maksudnya besoknya pagi sekali Pit Heng Tian sudah memerintah orang mengundang dia setibanya di taman ia melihat Pit Heng Tian si baju putih Bu Cintong dan beberapa tetua dari rimba Persilatan sudah menunggu di situ aku sengaja mengundang beberapa saudara datang ke sini untuk menjadi saksi kata Pit Heng Tian Si Yau Kou ini telah minta sebuah kepala orang yang memang benar sudah dicuri oleh ku akan tetapi sekarang tak dapat aku mengembalikannya sebagai gantinya aku ingin menyerahkan sebuah peti mati yang berisi jenazah lengkap kalau Si Yau Kou ini masih juga merasa tidak puas aku pun tak dapat berbuat lain selain Ho An Eng dan Bu Cintong semua orang tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pit Hengtian Dengan diikuti oleh semua orang Hengtian segera menuju ke bagian belakang taman dengan melalui jalan kecil yang berliku-liku disitu di suatu sudut taman berdiri sebuah bangunan kecil berwarna abu-abu dari jendelanya yang terbuka lapat-lapat kelihatan mengepulkan asap Hiu semua orang menjadi kaget Pit Hengtian menolak pintu dan berkata dengan suara terharu Lihatlah Bukankah aku sudah mengurusnya baik-baik Di tengah-tengah ruangan itu terdapat sebuah peti mati yang dibuat dari tembaga sedang di depan peti itu dipasang meja sembah yang dengan hiolo dan beberapa batang hio yang asapnya naik ke udara dengan perlahan Di atas meja itu terdapat sebuah papan dengan tulisan Kokpot Taisin Iekiam Menteri Besar Iekiam Di samping meja itu kelihatan berdiri seorang taikam orang kebiri dalam istana Kaisar tua yang rambutnya sudah putih semua ia agak terkejut melihat masuknya begitu banyak orang dan ketika melihat parasi baju putih ia mengeluarkan seruan tertahan dengan sikap menghormat Pit Heng Tian menghampiri peti tembaga itu yang tutupnya lantas saja diangkat dengan kedua tangannya yang kuat dalam peti itu ternyata terdapat peti mati lain yang dibuat dari kristal di dalam peti kristal itu berbaring jenazah seorang tua yang mengenakan pakaian kebesaran seorang pembesar tertinggi jenazah itu agaknya dipakaikan obat sehingga tidak bisa rusak jenazah itu bukan lain daripada jenazah Iekiam seorang menteri besar yang sudah menolong kerajaan Beng dari kemusnahan tapi kemudian sudah dibinasakan oleh kaisar kejam yang sudah ditolongnya itu paras muka si baju putih berubah pucat bagaikan kertas ia meloncat dan menubruk peti mati itu tiat ya ayah sungguh jelek nasib mu ia menangis dengan menyayatkan hati sekarang semua orang mengetahui bahwa pemuda itu adalah putra Iekiam berbareng dengan itu beberapa pertanyaan muncul di dalam hati beberapa orang Iekiam adalah seorang menteri besar tapi kenapa putranya berkelana di kalangan Kangou siapakah guru pemuda itu yang ternyata mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sebagai orang yang sudah menolong negara Iekiam dihormati oleh segenap rakyat kecuali Pit Hengtian semua orang lantas saja menekuk lutut dan memberi hormat dihadapan jenazah Iekiam sesudah kenyang menangis si baju putih mengangkat kepalanya dan matanya mendadak melihat sebuah syair yang artinya kira-kira seperti berikut menghadapi iaksaan serangan ku turun gunung lautan api ku tak perduyikan badan hancur ku tak takut asai nama bersih dalam dunia syair yang digantung pada tembok itu adalah syair meniang ayahnya yang digubah berdasarkan syair syair debu batu untuk memperlihatkan isi hatinya ia heran dan tak mengetahui dari mana Pit Hengtian mendapat syair tersebut mendadak diantara sesenggutkan si baju putih tertawa berkakakan bagaikan orang edan badan hancur ku tak takut asal nama bersih dalam dunia ia berteriak oh ayahku kebinasaanmu akan tercatat ribuan tahun tapi sungguh kau sudah binasa secara cuma-cuma sesudah tertawa ia mengulun dan dalam tangisnya ia tertawa pula laganya seperti orang berotak miring suatu tanda dari kedukaan yang melewati batas Pit Hengtian tidak berlutut dan juga tidak menangis ia menyalakan hiu yang lalu ditancapkan di hiu lo sambil manggutkan kepalanya kedua matanya terus mengawasi si baju putih mendadak ia berkata co-kong-kong dari mana Iekiam mempunyai anak lelaki taikam itu mengawasi si baju putih bibirnya bergerak tapi ia tak lantas bicara sekonyong-konyong putra Iekiam ini meloncat bangun dengan wajah gusar kau sudah mengurus jenazah ayahku budi itu selama hidupku tak dapat kurupakan katanya tapi apa kau katakan barusan di kolong langit dimanakah pernah terjadi seorang anak mengakui ayah terhadap orang yang bukan ayahnya semua orang yang menyaksikan kesedihan si baju putih di dalam hati menyalahkan Pit Heng Tian Yang sebaliknya dari membujuk sudah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan taikam tua itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara perlahan tak salah ayahnya adalah Ie Tai Jin barusan oleh karena seantara perhatiannya ditujukan kepada jenazah Ie Kiam si baju putih tidak memperhatikan taikam tua itu begitu dua pasang meti mereka berbentroh pemuda itu kelihatan terkejut mulutnya terbuka tapi lantas tertutup lagi Ho An Eng melihat itu semua tapi Pit Heng Tian yang berdiri membelakangi si baju putih sudah tidak melihat perubahan paras muka pemuda itu Pit Heng Tian kaget berbareng heran dan ia lantas saja berkata Ie Eng harapkah sudi memaafkan perkataanku yang tidak pada tempatnya bolehkah aku mentanyakan di mana Ie Eng ingin menempatkan jenazah mendiang ayahmu pemuda itu yang dapat dikatakan belum mengerti urusan tak dapat menjawab pertanyaan Pit Heng Tian menurut keterangan Co Kong Kong semasa hidupnya mendiang ayahmu senang sekali kepada kota Hang Chiu kata pula Pit Heng Tian sebelum meninggal dunia beliau telah meninggalkan pesan supaya jenazahnya dikubur di Hang Chiu di kaki gunung berdekatan dengan kuburan Gak Hui jika Ie Eng dapat mempercayai diriku aku bersedia untuk mengurus penguburan beliau di Hang Chiu sesuai dengan pesannya itu mendengar perkataan itu si baju putih lantas saja menekuk lutut dan memanggil Nkong Chuan penolong Heng Tian buru-buru menyekal lengan pemuda itu seraya berkata bukan terhadap aku tapi terhadap Kongkong yang kau harus mengaturkan terima kasih si baju putih mengawasi tai kam tua itu dan di dalam matanya terdapat sorot kesangsian Chokong Kong adalah tai kam isana yang bertugas mengajar ilmu surat kepada Tai Putra Mahkota Heng Tian menerangkan Ah sudah berdiam di istana kurang lebih 40 tahun dulu saban kali kaisar ingin memberi tugas atau hadiah kepada menteri besarnya orang yang diperintah menyampaikannya kebanyakan adalah Chokong Kong apakah ia belum pernah datang di rumah mu si baju putih tergugu lewat beberapa saat baru ia menjawab tak heran jika aku rasanya mengenal ia mungkin sekali kita sudah pernah bertemu sekali dua kali Chokong adalah seorang yang sangat mengagumi ayahmu Pit Heng Tian meneruskan penuturannya tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri ia telah memohon kepada kaisar bebodoran itu supaya ia diizinkan mengurus jenazah mendiang ayahmu sementara itu aku sendiri sudah beruntung dapat mencuri kepala ia tai jin kaisar itu yang mengetahui adanya pergolakan diantara rakyat sudah mengalah sedikit untuk menenteramkan hati orang-orang yang sedang gusar katanya mengingat ia kiam adalah go an lo menteri tua dari dua kaisar maka izin itu diberikan demikianlah Cokongkong berhasil membawa keluar jenazah mendiang ayahmu sesudah itu baru kepala ia tai jin dapat dipersatukan dengan tubuhnya dan kita semua sudah berbuat begitu hanya untuk mengunjukkan rasa cinta kita kepada ia tai jin Cokongkong pun sudah mengambil putusan untuk tidak kembali lagi ke istana sedang pit hengtian bercerita air matusi baju putih mengucur dras sekali diam-diam ia merasa menyesal bahwa ia sudah mencurigai dan berlaku kasar terhadap orang gagah itu oleh karena pit hengtian sungkan menerima pemberian hormat besar berlutut ia hanya dapat mengaturkan terima kasihnya berulang-ulang belakangan pit hengtian benar-benar sudah memerintahkan orang mengantarkan peti mati iakiam ke kota di mana peti itu dikubur sesuai dengan pesan orang tua itu kesetiaan ia tai jin memang pantas dicatat dalam kitab sejarah kata pula pit hengtian akan tetapi menurut pendapatku ia bukan seorang yang berpengetahuan tinggi dan lebih-lebih bukan seorang gagah hok muka si baju putih lantas saja berubah merah sedang hatinya mendongkol sekali hoaneng yang juga merasa pit hengtian sudah keterlepasan bicara buru-buru berkata pit to aliyong tahu apa artinya perkataanmu itu pit hengtian tertawa besar dan berkata sungguh sayang ia hanya seorang menteri setia jika ia benar-benar seorang enghiong atau hokiat tak nanti ia mau binasa secara cuma-cuma sesudah berkata begitu ia menghala napas perulang-ulang jika Ie Tai Jin sudah menyelami sejarah sampai di dasar-dasarnya ia tentu mengetahui bahwa dunia ini adalah dunia milik penghuni dunia katanya pula dunia ini bukan milik pribadi suatu keluarga tertentu dulu waktu cin si hong berlaku sewenang-wenang heng ia telah bangkit dan merubuhkan kaisar begodoran itu orang yang semacam itulah baru boleh dinamakan enghiong atau hokiat sejati ho aneng terkesiap perkataan pit heng tian hebat bukan main dalam kata-kata itu bersembunyi suatu maksud yang sangat besar yaitu maksud untuk merebut tiongkok dari tangan kaisar bang hektometer kata si baju putih dengan suara tawar kalau begitu kau ingin menjadi kaisar orang yang ingin menjadi raja juga belum tentu benar-benar seorang nghiong sejati sekarang adalah giliran pit heng tian yang berubah paras mukanya ada orang yang mempunyai kesempatan untuk menjadi hong tue kaisar tapi sungkan menggunakan kesempatan itu si baju putih berkata pula orang begitu baru boleh disebut seorang gagah tulen itulah tio tai hiap tio tan hong ho aneng menyeletuk tanpa merasa paras muka pit heng tian lantas saja berubah pucat melihat ketegangan itu bu cintong buru-buru menyelak dulu adalah lain daripada sekarang katanya tio tan hong memang benar seorang gagah akan tetapi di ini waktu belum tentu ia sudi membantu kerajaan beng metu si baju putih kesap kesip seperti juga ia sedang berpikir tiba-tiba pit heng tian berteriak dengan suara gusar eng hiong apakah tio tan hong itu menurut aku dia adalah anak yang tidak berbakti aku kata dia adalah hiap kek pendekar palsu yang licik di jaman itu nama tio tan hong kesohor di seluruh negeri dan dihormati semua orang maka itu cacian pit heng tian ini sudah membuat setiap orang jadi kesima muka si baju putih merah padam bahna gusarnya manusia macam apakah kau ini hingga berani mencaci tio tai hiap ia membentak bagaikan kilat ia menghunus pedangnya yang lalu ditikamkan ke mulut pit heng tian harus diketahui bahwa sesudah melihat ilmu silat si baju putih yang sedemikian tinggi dan mengetahui pemuda itu adalah putra iek yam pit heng tian sudah sengaja mengeluarkan kata-kata yang membakar supaya si baju putih mau bekerja sama dengan ia dalam usaha merebut takhta kerajaan dan ia sama sekali tidak menduga jika pemuda itu akan mendadak menikam jarak antara mereka sangat dekat dan ia tak keburu berkelit lagi bagus serupit heng tian sembari membuka mulutnya ho aneng mengeluarkan teriakan tertahan dan dalam detik yang sama tangan bu cintong menyambar untuk menangkis pedang itu di saat itu badan si baju putih sedikit condong ke depan bu cintong yang berdiri di sampingnya sebenarnya ingin memukul lengannya untuk menangkis tikaman itu tapi oleh karena ketika itu badan si baju putih condong ke depan maka pukulan bu cintong menyambar ke arah kepalanya mereka bertiga berdiri berderet dan lantaran itu meskipun mau yang lainnya sudah tidak keburu menolong lagi di lain detik Pit Heng Tian menyemburkan darah dari mulutnya dan memaki apakah sudah lupakan sakit hati ayahmu pedangmu sebenarnya harus digunakan untuk menikam kaisar anjing itu bukannya berbalik menyerang aku mana ada aturan begitu ternyata begitu ditikam Pit Heng Tian sudah papaki dengan mulutnya dan menggigit pedang itu si baju putih yang tidak mempunyai niatan jahat tidak menyertakan tenaga dalamnya pada serangan itu tapi oleh karena pedang itu masuk ke dalam mulut mau tak mau mulut Pit Heng Tian terluka juga si baju putih buru-buru menarik pulang senjatanya dan di detik itu tangan bu cintong menyambar ayal Pit Heng Tian berteriak sehabis mencaci semua matu dengan serentak mengawasi kepala si baju putih topi pemuda itu ternyata sudah jatuh di lantai sedang ikat kepalanya juga sudah terlepas dan terlihatlah rambut yang hitam jengat barusan meskipun sedapat mungkin bu cintong menarik pulang pukulannya tapi sambaran angin pukulannya sudah cukup untuk menggulingkan topi si baju putih semua orang yang tadinya hanya memperhatikan Pit Heng Tian yang terluka baru menjadi sadar sesudah mendengar teriakan Toa Lyong tahu itu sekarang mereka baru mengetahui bahwa si baju putih adalah seorang gadis jelita semua orang jadi kesima mereka berdiri terpaku tanpa dapat mengeluarkan sepatah kata Sin Chu Sin Chu mendadak terdengar suara Cho Taikam benar-benar kau adanya kau berhutang budi besar dengan Pit Chao Chu tak boleh kau menyerang ia sesudah bengong untuk berapa saat si Nona menyontek topinya dengan pedangnya dan lalu dipakai lagi di kepalanya ia merangkap kedua tangannya dan berkata dengan suara perlahan Pit Chao Chu budimu yang besar tak akan kuupakan jika di hari kemudian kau memerlukan tenagaku biarpun mesti berenang di air atau masuk di api tak akan aku menolak segala perintahmu hanya jika kau mencacit Tio Tai Hiap janganlah kau menyesalkan aku sebagai tidak mengenal budi sehabis berkata begitu ia masukkan pedangnya ke dalam sarung dan lalu berjalan keluar dengan tindakan cepat i eh heng tahan dulu seru heng tian ia masih menggunakan perkataan heng saudara lelaki lantaran belum dapat mengubah panggilan itu tapi si Nona tak meladani teriakan itu setibanya di luar ia bersiul panjang dan nyaring kuda putihnya yang memang berada dalam taman tersebut lantas menghampiri dan dengan sekali meloncat ia sudah berada di atas punggung binatang itu sungguh jempol kuda itu sekali ditepuk ia melompati tembok yang tingginya setombak lebih di lain saat di luar tembok terdengar derap kaki kuda yang semakin lama jadi semakin jauh si baju putih adalah putri tunggal mendiang Iekiam dan diberi nama Sincu Chota Ikam pernah memberitahukan Pit Heng Tian bahwa Iekiam tidak mempunyai putra dan itulah sebabnya kenapa tadi ia sudah memperlihatkan perasaan sangsi dulu di gedung Iekiam In Lui pernah bertemu dengan Sincu yang cantik dan cerdas sekali otaknya sehingga pendekar wanita itu sangat sayang kepada nona cilik itu belakangan sesudah menikah dengan Tio Tan Hong In Lui mengambil Sincu sebagai muridnya yang lalu diajak tinggal bersama-sama di dekat Telaga Tayou dalam tempo beberapa tahun saja di bawah pimpinan suami istri yang gagah itu dari seorang gadis lemah Sincu sudah berubah menjadi jago wanita yang ilmu silatnya tinggi mereka bukan saja sudah menurunkan kiam hoat hian kia it suy yang luar biasa tapi In Lui pun sudah mengajar ilmu menimpuk senjata rahasia yang sangat liahai dan dikenal sebagai hui hoat ahiat bunga terbang menghantam jalan darah kepadanya sesudah keluar dari rumah perguruan berkat senjata rahasianya itu Sincu sudah mendapat julukan sebagai san hoal yihiyap pendekar wanita penyebar bunga sesudah berlatih hampir 10 tahun dapat dikatakan Ie Sincu sudah mencapai puncak pelajaran silat yang sangat tinggi oleh karena ia sendiri hanya berkelana di kalangan kangong selama 2-3 tahun lalu menyingkir dan hidup bersembunyi di daerah tayong Inlui menginginkan supaya muridnya itu bukan saja mewarisi ilmu silatnya tapi juga meneruskan pekerjaannya sebagai seorang pendekar wanita dalam beberapa tahun itu disamping meyakinkan ilmu silat Ie Sincu juga sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat Tanhang suami istri ketika itu Tio Tanhang dan Inlui berusia kira-kira 30 tahun sedang Sincu baru saja belasan tahun dengan adanya perbedaan usia yang begitu besar perhubungan antara mereka bukan hanya merupakan perhubungan antara guru dan murid tapi juga seperti antara orang tua dan anak sendiri maka itu demi mendengar gurunya dicaci Sincu tak dapat menguasai diri lagi biarpun yang mencaci itu adalah tuan penolongnya dalam sekejap mata ia sudah terpisah belasan li dari bu ke hung hatinya yang mendongkol dengan perlahan sudah menjadi tenang pula ia memikirkan perbuatannya tadi dan berulang-ulang menanya dirinya sendiri apakah aku benar? apakah aku keliru? dengan hati pepat ia menjalankan kudanya ia ingat akan pit hengtian yang kasar dan gagah dengan keangkeran seorang ngheong akan tetapi dengan segala kegagahannya itu sama sekali ia tidak merasa takluk sebab apa ia tidak merasa takluk ia sendiri tidak mengerti mengenai serangannya tadi ia pun tidak tahu apakah itu benar atau salah apakah sakit hati ayahnya harus dibalas jika harus dibalas bagaimana membalasnya? pertanyaan-pertanyaan itu sangat mengusutkan pikiran si Nona harus diingat bahwa waktu itu I.S.N.C.U. baru saja berusia 16 tahun dalam usia sebegitu orang lain mungkin belum tahu apa artinya penderitaan tapi oleh karena ia pernah mengalami beberapa kejadian yang menggoncangkan hati maka ia sudah lebih dewasa daripada Nona-nona lain sepantarannya saat itu tujuan satu-satunya adalah buru-buru pulang ke rumah gurunya untuk menyisapkan kepalanya di pangkuan Seng Subo ibu guru In Lui dan kemudian minta petunjuk suhunya tiba-tiba tunggangannya yang biasa berlari bagaikan angin entah kenapa jadi semakin lambat larinya Seng Choo menepuk-nepuk bunggung hewan itu dan berkata dengan suara halus kudaku hayolah lari lebih cepat kuda itu berbenger dua kali mulutnya mengeluarkan busa putih dan berjalan semakin perlahan Sinona merasa heran belum pernah ia mengalami peristiwa seperti itu kuda putih itu sebenarnya adalah tunggangan Tio Tan Hang yang dinamakan Chiaoya Sayacu si singa yang menerangi malam seekor kuda mustika yang jarang terdapat dalam dunia dalam sehari dia bisa berlari seribuli sehingga di waktu menungganginya Sin Choo sering-sering merasa larinya terlalu cepat dengan perasaan heran Sinona loncat turun ia melihat kuda itu seperti sedang sakit dan mulutnya terus mengeluarkan busa ia menjadi bingung karena tidak mengerti penyakit kuda dengan perasaan menyayang ia memeluk leher hewan itu dan berkata dengan suara halus hayalah kita jalan lagi beberapa li sebentar di kota sebelah depan aku akan memberikan kau makan kenyang-kenyang dan kemudian mengundang tabib untuk mengobati penyakitmu kuda itu seperti juga mengerti apa yang dikatakan majikannya tiba-tiba ia berbenger keras dan mengangkat tangkat kedua kaki depannya begitu si nona loncat ke punggungnya lantas saja ia kabur bagaikan terbang tapi sebelum berlari berapa jauh tindakannya kembali berubah perlahan seperti sedang lelah dan dari mulutnya keluar lebih banyak busa selagi Ie Sin Chu akan loncat turun mendadak di sebelah belakangnya terdengar tindakan kaki kuda Ie Kwonio Nona Ie teriak seseorang kudamu tak dapat berjalan lagi mari kita bercakap sebentar si Nona menengok dan melihat orang yang mendatangi itu bukan lain daripada Pit Heng Tian mau membicarakan apa lagi tanya Sin Chu uring uring barusan aku sudah memaki Tio Tan Hang sehingga kau menjadi gusar kata Pit Heng Tian kau tahu kenapa aku mencaci ia Ie Sin Chu lantas saja naik darahnya aku tak mau mendengarkan segala alasan mu ia membentak sambil merabah gagang pedangnya sesudah membentak ia merasa agak menyesal dan lalu berkata pula kau sudah mengurus jenazah ayahku Budi itu bukan main besarnya dan aku merasa berterima kasih tak habisnya tapi sebagaimana sudah kukatakan tadi kau tak boleh menyebut menyebut pula nama Tio Tai Hiap satu ah sungguh heran kata Heng Tian ada hubungan apakah antara Tio Tan Hang dan kau tak usah tahu Sin Chu mementak pula Pit To Aliong tahu satu biarlah kita masing-masing mengambil jalan sendiri di belakang hari aku pasti akan membalasnya baiklah kata Pit Heng Tian Semelari tertawa besar kau sungkan mendengarkan aku pun tak perlu bicara tapi aku mempunyai sebuah cerita istimewa apakah kau suka mendengarnya Sin Chu yang masih mempunyai sifat kekanak-kanakan lantas saja merasa ketarik baiklah kalau ceritanya bagus aku suka mendengarkan jawabnya sembari bersenyum dahulu dahulu kala Heng Tian mulai menutur di negara ini hidup seorang Huo Shio Padri yang mempunyai ilmu luar biasa tingginya ia bukan saja pandai ilmu silat tapi juga mahir dalam ilmu perang Padri itu mempunyai tiga murid murid pertamanya adalah seorang pengemis murid yang kedua adalah seorang penyelundup garam sedang si murid ketiga adalah seorang yang pernah menjadi padri dan juga pernah menjadi pengemis belakangan murid pertama dan murid kedua itu menjadi raja dan kaisar keturunan mereka hidup dalam kemewahan dan kemuliaan hanya murid ketiga itu yang paling bangpak guna kedua saudara seperguruannya ia sudah bertempur mati-matian di sepanjang sungai besar dan belakangan ia sudah mengorbankan jiwanya dalam peperangan tanpa diketahui di mana mayatnya keturunannya hidup terombang ngambing dalam dunia kangong menjadi pengemis menjadi huasio dan selalu berada dalam ketakutan sebab sembarang waktu bisa dibekuk oleh kaki tangan kaisar akan tetapi sebelum binasa dalam peperangan murid ketiga itu pernah melakukan suatu pekerjaan penting bersama-sama gurunya ia tak kepingin menjadi raja atau kaisar dan selalu mengawani sang guru berkelana ke berbagai tempat sesudah menjelajah ke gunung dan ke tempat-tempat berbahaya yang penting artinya bagi ketentaraan guru dan murid itu lalu membuat sebuah peta bumi yang lengkap dan sempurna di mana tercantum petunjuk-petunjuk untuk menggunakan tentara dan peperangan siapa juga yang dapat mengantongi peta itu dialah yang mempunyai harapan untuk menjadi raja atau kaisar balakangan sesudah murid ketiga dan murid kedua binasa dalam peperangan di sungai besar peta bumi tersebut lenyap tak ketahuan ke mana atau oleh siapa disembunyikannya akhir-akhirnya murid pertamalah yaitu si pengemis yang berhasil mempersatukan negara dan naik ke atas takhta tapi hatinya masih selalu berkhawatir dan ia meninggalkan pesan dalam surat wasiatnya supaya kaisar kaisar anak cucunya terus berusaha untuk membasmi turunan kedua keluarga itu dan berusaha pula untuk merebut peta bumi itu menurut pantas peta bumi tersebut adalah milik bersama dua keluarga keturunan murid kedua dan ketiga apapula jika diingat bahwa murid ketiga ini telah mengeluarkan tenaga terlebih banyak seharusnya keturunan murid ketigalah yang lebih berhak atas peta itu kira-kira seratus tahun kemudian peta bumi tersebut muncul pula dan berada dalam tangan keturunan murid kedua tak diduga-duga orang itu sudah menyerahkan peta tersebut kepada musuh sehingga anak cucu musuh itu bisa terus-menerus bercokol bercokol di atas takhta coba katakan pantas atau tidak I.S. Incu tertawa dingin hektometer ia menggerendeng bicara kebarat bicara ke timur akhirnya yang kau bicarakan adalah tai hiap Tio Tan Hong juga kejadian itu adalah kejadian yang sudah lama sekali si H.S. Tua adalah Fengeng Giok si pengemis adalah Cugo An Chiang si penyelundup garam Tio Suseng sedang murid ketiga yang pernah menjadi H.S. dan pengemis mungkin adalah leluhurmu yang bernama Pit Leng Hie Pit To Aliong tahu satu guna apa kau menyebut hutang yang sudah begitu lama dua biarkun orang memuji Tio Tan Hong setinggi langit aku tetap menganggap perbuatannya tidak adil kata Pit Heng Tian I.S. Incu jadi mendongkol apakah kau tak tahu bahwa waktu itu negara Watshu sedang menyerang tanyanya dengan suara asran apakah percepokan antara bangsa sendiri lebih penting daripada menolak musuh yang datang dari luar peta itu adalah milik bersama keluarga Tio dan keluarga Pit kata Heng Tian malah menurut pantas keluarga Pit mempunyai hak yang lebih besar dan Tio Tan Hong tanpa berunding dulu dengan pihak kami sudah menyerahkan peta tersebut kepada Kaisar tidak bantah Sin Chu menyerahkan itu kepada ayahku biji metah yang berputar dan tanpa menggubris bantahan Sinona ia berkata pula itulah kesalahannya yang pertama menolak bahaya dari luar memang benar urusan penting tapi biar bagaimanapun juga sedikitnya ia harus minta persetujuan keluarga Sinona tertawa dingin seraya berkata ah kalau begitu kau datang ke sini untuk mengadu lidah pemuda itu masih tetap tidak meladeni dan terus melanjutkan bicaranya selain itu menurut pantas peta tersebut harus ada salinannya kopi atau sesudah tentara Watzu dipukul mundur peta aslinya harus diambil pulang biar bagaimanapun juga Tio Tan Hang pasti menyimpan salinannya sebelum ayahku menutup mata ia pernah minta pertolongan beberapa saudara partai pengemis untuk minta peta itu dari Tio Tan Hang tapi dia kata tidak ada dengan demikian sedikitpun ia tidak memperdulikan persahabatan lama antara kedua keluarga kami apakah ini bukan perbuatan tidak adil yang kedua I.S.N.C.U. tertawa dingin Tio Tai Hiap tak ingin menjadi raja katanya guna apa ia menyimpan salinan peta itu atau memintanya pulang dari tangan ayahku kalau ia kata tidak ada tentu tidak ada apakah kau berani menyaksikan kejujurannya Heng Tian lagi-lagi tertawa besar kalau kau membela ia secara begitu sudahlah aku pun tak perlu bicara lagi katanya hayo hayo katakan apa yang kau mau katakan kata si nona sambil melotot Heng Tian bersenyum dan berkata andai kata benar ia tidak menyimpan salinannya katanya tapi orang sekolong langit mengetahui bahwa Tio Tan Hang adalah manusia cerdas luar biasa yang sekali membaca tak dapat melupakan lagi apa yang dibacanya apakah ia tak bisa menolong membuatkan salinan peta itu tanpa melihat contoh mendengar gurunya dipuji si nona jadi merasa senang dan hawa amarahnya mulai reda ia senyum dan tidak berkata apa-apa sungguh celaka kalau benar-benar ia tidak menyembunyikan peta tersebut kata pula Heng Tian aku sudah menyelidiki dengan terliti dan mendapat kepastian bahwa peta itu tidak berada dalam rumahmu maka itu kesimpulan satu-satunya adalah peta bumi yang sangat penting itu sekarang sudah berada dalam istana kaisar para si nona lantas berubah dan ia mengeluarkan seruan tertahan Heng Tian tertawa seraya berkata apakah kau heran apakah kau belum insyaf bahwa kaisar yang tak mengenal budi itu dapat melakukan segala rupa perbuatan busuk dia sudah membunuh ayahmu sudah menggeledah rumahmu apakah kau mengira ia sudi melepaskan peta bumi itu tapi yang di saat itu dipikirkan si nona bukannya hal ini sesudah mendengar keterangan Pit Heng Tian ia mengetahui pemuda itu sudah memeriksa rumahnya untuk mencari peta tersebut sebelum Pit Heng Tian datang rumahnya mungkin sudah lebih dulu digeledah oleh kaki tangan kaisar dan segala apa yang berharga sudah dirampas kumpulan syair ayahnya mungkin tak dipandang sebelah mati oleh orang-orang kaisar itu dan sudah dibuang-buang dengan begitu saja sehingga belakangan dapat diketemukan noyah pemuda itu sebelum Pit Heng Tian mengemukakan soal peta bumi itu ia menganggap sepak terjang pemuda itu yakni mengacau di ibu kota dan belakangan mencuri kepala ayahnya adalah semata mati untuk kepentingan ayahnya tapi sesudah mendengar keterangan pemuda itu ia mengetahui bahwa Pit Heng Tian sebenar-benarnya mempunyai tujuan yang lebih penting untuk dirinya sendiri yaitu merebut kembali peta tersebut iesin cu adalah seorang gadis yang polos dan bersih tadi meskipun hatinya mendongkol mendengar cacian terhadap gurunya sedalam-dalamnya ia merasa sangat berterima kasih kepada pemuda itu tapi sesudah mengetahui maksud Pit Heng Tian sesungguhnya rasa terima kasih itu jadi banyak berkurang dan sebagai orang yang polos perasaan kecewanya lantas saja terlukis pada wajahnya sesudah Heng Tian selesai berbicara ia menyodas raya berkata jika Pit tidak mau bicara apa-apa lagi aku ingin segera berlalu mukanya tenang suaranya manis tapi sikapnya dingin luar biasa sebagai seorang cerdas Heng Tian tentu saja merasakan ketawaran itu ia mengeluh di dalam hatinya dan merasa putus asa sincu mengusap punggung kudanya yang lalu dituntun pergi kembali mendadak terdengar teriakan Pit Heng Tian ada 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 lagi tanya si nona sembari memutar badan kau melupakan satu hal kata Pit Heng Tian Ie Sin Chu berdiam sejenak dan kemudian berkata hektometer benar lekas pulangkan kumpulan syair ayahku Pit Heng Tian tertawa berkah kakan benar-benar anak berbakti katanya kecuali syair yang ditempel di samping peti mati ayahmu yang lain semuanya berada di sini Ie Sin Chu segera menyambut kumpulan syair itu dan mengaturkan terima kasih dengan suara tawar kau menyintai ayahmu dan mewarisi pelajarannya itu semua memang merupakan kewajiban dalam menjalankan kebaktian kata Pit Heng Tian sembari mengawasi si nona hanya sayang kau masih belum merupakan anak yang benar-benar berbakti kenapa begitu tanya Ie Sin Chu ayahmu mati dengan penuh penasaran seluruh rakyat tak ada satu pun yang tidak gusar kata Pit Heng Tian tapi kenapakah sendiri justru masih tenang tenang saja apa katamu bentak si nona matanya melotot siapa yang membunuh ayahmu Pit Heng Tian balas menanya kenapa kau tak mau membalas sakit hati sekarang orang-orang gagah di lima provinsi utara sudah berserikat kenapa Kasungkan berdiam di sini untuk bersama-sama mengerjakan usaha besar hektometer Sinona mengeluarkan suara di hidung kalau begitu kau ingin menahan aku untuk menjungjungka sebagai Toa Liyong tahu Heng Tian mengerutkan alisnya dan ia berkata pula dengan suara kecewa rakyat di seluruh negeri sedang bergolak apakah kau mengira aku bertindak untuk kepentinganku pribadi dari dulu sampai sekarang orang yang ingin menjadi kaisar selalu menyanyikan lagu begitu kata Sinona Pit Heng Tian tertawa dingin sekarang aku tahu kau sungguh-sungguh puteri Iekiam menteri yang setia kepada kerajaan Beng katanya menyindir dan aku pun tahu bahwa kau bukannya seorang pendekar wanita yang berbakti dan luhor pribadinya didesak begitu Iek Sin Chu menjadi bingung harus diingat bahwa dalam usia yang masih begitu muda sukar untuk ia segera mengambil kutusan dalam memilih antara dua soal penting yang bersangkut paut dengan seluruh penghidupannya ini PEMBICARAW SES